lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk tetap duduk dengan hikmat dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kerana menonton! 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 tugas universitas yang menonton! Terima kasih kerana 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 menonton! kepada para narasumber, kepada Bapak Kudus dan Prodi Sejarah yang selalu men-support kegiatan-kegiatan Prodi, demikian juga para peserta sekalian yang ikut mensukseskan acara pada hari ini. Prodi Sejarah sangat berharap sekali kegiatan seperti ini terus terjalin, karena kami juga sudah punya P3SI, kemudian dengan Pak Mutian sudah ada MSI, mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini tantangan apalagi menghadapi PP nomor 4 tahun 2002 yang menghibungkan kita dan perjuangan kita belum selesai untuk bisa mewujudkan bagian sejarah itu tampil sebagai mata kuliah seperti yang lalu. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Prodi Sejarah untuk ikut andil P3SI dalam perjuangkan perubahan PP nomor 4 tahun 2002 yang sampai sekarang belum kelahan. Bapak-Ibu sekalian dan peserta yang saya banggakan, saya kira itu sambutan saya, selamat berwebinar, mudah-mudahan sukses semuanya. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Saya kembali kepada peranak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Setia MPDM HUM yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk itu, selanjutnya kita memasuki acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti. Pada acara inti nanti akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau adalah Bapak Dadan Ardi Kurniawan, SPDMA. Beliau merupakan dosen dari Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Bras Maret. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Dadan Ardi Kurniawan untuk memandu. Terima kasih, Mbak Aulia. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Dr. Setia MPDM HUM, selaku Kepala Program Studi Pendidikan S1, Pendidikan Sejarah, FKIP UNS. Yang kami hormati, para narasumber, Ibu Dr. Mutia Amini M. HUM. Selamat pagi, Ibu. Yang kami hormati, narasumber kedua, Ibu Dr. Siti Fatima MPDM HUM. Selamat pagi, Ibu. Dan yang kami hormati, Bapak-Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS. Mereka sudah ada Pak Pur yang tadi sudah hadir. Termasuk pertama ada Prof Leo dan Bapak-Ibu yang lainnya. Peserta webinar, baik mahasiswa UNS, Pendidikan Sejarah semester 1, semester 2, semester 4, dan semester 6 yang diwajibkan, maupun peserta umum. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Isha, Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, berkumpul, mengais ilmu, walaupun secara daring. Baik, pada pagi hari ini, izinkan saya, Dada dan Adi Kurniawan, diamanahi untuk menjadi moderator. Sebenarnya, harusnya Bapak-Ibu dosen yang lain, tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya. Nah, sebelum para narasumber mempresentasikan materi, saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa informasi mengenai CV dari para narasumber. Karena narasumbernya hanya dua, dan waktu kita juga lumayan lama, nanti sampai setengah dua belas. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu CV dari para narasumber. Untuk narasumber yang pertama, Ibu Dr. Mutiah Amini M. Bum, beliau merupakan dosen di Departemen Sejarah Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Beliau juga sekarang menjadi ketua program studi S1 Sejarah. Kalau dulu pas zaman saya itu, Ibu Nur Aini, kalau tidak salah-salah ya, Ibu Mutiah aja. Nah, sekarang sudah dijabat oleh dosen yang baru, yaitu Ibu Dr. Mutiah Amini. Ini, beliau kelahiran Bantul 5 Juni 1970. Beliau mengampu tujuh mata kuliah, dan dua di antaranya berkaitan dengan sejarah perempuan. Jadi, satu sejarah perempuan di S3. Sehingga, kalau dulu saya mengambil sejarah perempuan pas S2, Ibu Mutiah. Saya tidak termasuk yang mengisi ilmu pada penjeningan. Kemudian beliau juga mengampu gender dan transformasi sosial di Asia Tenggara. Selebihnya beliau mengampu tentang kesejarahan, metode, seminar, pengantar ilmu sejarah, biografi, dan penelitian arsip. Nah, S1 beliau, beliau tempoh di UGM, ilmu sejarah, lulus 92. Kemudian S2 beliau juga ditempoh di UGM, sejarah, lulus tahun 2003. Dan S3 beliau ditempoh di UGM juga, sejarah, lulus tahun 2013. Nah, dari S1, S2, dan S3 beliau ini, ada di S2 beliau ini, mengambil tesis dengan judul Kehidupan Sosial Perempuan di Tengah Modernitas pada awal abad 20. Jadi, ini memang kami mengambil narasumber yang secara jejak track record-nya itu memang berkaitan dengan sejarah perempuan, kajian keperempuanan. Dan beliau juga ahli dalam hal modernitas, perkotaan, perubahan identitas, sejarah sosial, sejarah keluarga. Memang ini sudah menjadi makanan beliau. Hal ini bisa dilihat dari penelitian, artikel, pengalaman menjadi narasumber pemakalah, maupun buku-buku yang diterbitkan. Tidak jauh-jauh, sebagian dari karya beliau adalah berkaitan dengan sejarah perempuan. Dan juga sisanya, sebagian besar juga berkaitan dengan sejarah modernitas perkotaan, atau berkaitan dengan sejarah sosial keluarga. Nah, yang saya ikuti juga kebetulan ini mengenai UGM Press. Nah, ternyata beliau, Bu Dr. Muti Amini, ini juga pernah menjadi kepala bagian penerbitan UGM Press. Pernah menjadi sekretaris badan penerbit dan publikasi UGM. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris jurnal humaniora UGM. Pernah menjadi ketua redaksi jurnal humaniora UGM. Nah, ini sekaligus menginformasikan pada rekan-rekan mahasiswa. Bagi yang ingin tahu jurnal humaniora UGM itu seperti apa, silahkan digunjungi. Digunjungi ini luar biasa, saya termasuk yang ikuti terus jurnal humaniora UGM. Nah, ini sangat banyak sekali penelitian-penelitian beliau, pengabdian, penulisan tentang artikel sejarah perkawinan, tentang sejarah ibu dan anak, gender, perempuan dalam masalah ekonomi, dan masih banyak lain. Nah, ini luar biasa sekali pengalaman-pengalaman menjadi narasumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sangat banyak, saya kira nanti akan kepanjangan kalau saya sampaikan semua. Oke, saya kira itu saja untuk CV dari Ibu Dr. Mutiah Amini. Selanjutnya, sekalian saya sampaikan untuk CV narasumber yang kedua. Beliau adalah Ibu Dr. Siti Fatimah MPDM HUM. Beliau dosen jurusan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Dan sekaligus beliau juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial atau FIS Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Beliau lahir di Padang 18 Februari 1961. Sama seperti Ibu Dr. Mutiah Amini, beliau juga tidak jauh-jauh mata kuliah yang diampu hampir mirip. Beliau juga mengampu tentang sejarah gender. Nah, bedanya di sini kalau Bu Dr. Siti Fatimah karena memang backgroundnya ada kependidikannya. Jadi, di sini S1 beliau di IKIP Padang Pendidikan Sejarah tahun 1984. S2 beliau, beliau tempuh di IKIP Jakarta KPK UNS Surakarta. Pendidikan Sejarah lagi, 1990. S2 lagi, karena S2 beliau dua kali, makanya ada MPD dan MBUM. Ditempuh di UI, Universitas Indonesia. Nah, ini sudah mulai masuk ke ilmu sejarah. Kalau S1 dan S2 yang pertama tadi, pendidikan sejarah, maka ini sudah merampah ke ilmu sejarah murni. Ditempuh di UI 2002. Dan S3 beliau ditempuh di UI lagi, ilmu sejarah tahun 2004. Yang mana S2 dan S3 inilah beliau berkutat masalah kasihan perempuan. Jadi, judulnya ada Negara dan Perempuan Dharma Wanita pada zaman Ordo Baru. Dan S3 beliau, Negara dan Perempuan Studi Komparasi Fujinkai dan Dharma Wanita. Jadi, tidak salah kalau hari ini kita mengundang dua narasumber yang memang lekat dengan kajian sejarah keperempuanan atau sejarah perempuan. Nah, beliau saya lihat dari penelitian, artikel jurnal, narasumber pemakalah, ataupun buku. Beliau ini juga ekspert di bidang sejarah kepariwisataan. Sejarah kepariwisataan dan kepariwisataan. Jadi, judul-judul yang pernah diangkat beliau itu mengangkat sejarah kepariwisataan juga. Sehingga pernah mendapatkan penghargaan sebagai penggerak wisata 2016. Diberikan oleh Riau Post Group. Jadi, beliau ekspert di sejarah perempuan, sejarah kepariwisataan, dan sejarah murni. Seperti pengantar ilmu sejarah, metode sejarah, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan Ibu Dr. Mutia Amini, beliau juga sangat produktif sekali. Penelitiannya lima tahun terakhir ini ada delapan penelitian. Kemudian artikel termasuk proseding ini dalam lima tahun terakhir, 2017 sampai 2021. Itu ada 44 yang disipini. Luar biasa, sangat produktif sekali. Dan sama seperti Ibu Mutia Amini, beliau juga produktif dalam menulis buku berkaitan dengan gender, multikulturalisme, berkaitan dengan perempuan dan politik masa Cepang, maupun perempuan dan negara di masa order baru. Oke, saya kira itu saja beberapa informasi mengenai SIPI narasumber kita, sehingga nanti tidak kaget kalau apa yang dipresentasikan itu memang hasil buah dari keekspertan beliau-beliau. Oke, sudah jam 9 lebih 3 menit. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Dr. Mutia Amini untuk mengawali presentasi dalam webinar kuliah dosen tamu program 2DS1 Pendidikan Sejarah dengan tema Perempuan dalam Pendidikan dan Pembangunan Nasional di dalam konteks masa lalu, masa kini, dan tantangan masa depan. Kurang lebih waktunya 30 menit. Monggo, Ibu Mutia, kami persilahkan. Yeeh, matonun, mahasudadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeeh, selamat pagi. Terima kasih Ibu Sutia. Terima kasih Ibu Siti Fatima, Budekan. Kita ketemu lagi di Daring. Terima kasih Prof. Leo, ada Pak Purwanto, ada Bu Umaseh, kemudian Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah sekali ini kami di akhir Ramadan. Ini dipertemukan di dalam satu forum. Jadi ini forum Silaturahmi sebenarnya ya, Bu Sutia. Kalau Luring ini sudah enggak dapat tiket, Bu Sutia. Dari Padang ke Solo itu sudah enggak dapat tiket. Tapi karena Daring, kita bisa bersilaturahmi bersama. Jadi Jogja, Solo, Jakarta, Padang, itu bisa berkumpul bersama di dalam satu forum ini. Baik, saya akan berbagi gambar saja. Nanti saya bercerita, tidak ada hal lain. Tapi saya hanya akan memulai dengan cerita bergambar. Ceritanya seperti itu. Jadi beberapa hari yang lalu Bu Sutia menghubungi saya untuk meminta saya berbagi cerita. Nah, sebenarnya saya selalu menempatkan diri kalau kita diberi kesempatan untuk webinar. Sebenarnya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya pasti juga akan banyak belajar dari adik-adik mahasiswa, dari teman-teman semua pagi ini. Jadi temanya tentang perempuan dalam pendidikan dan pembangunan nasional. Kemudian Bu Sutia, Mator, Bu Mutia nanti yang perempuan dalam pendidikan. Oh yeh, saya nanti yang bercerita tentang perempuan dalam pendidikan. Nah, saya memulai dengan satu foto. Ini tentunya bukan foto saya, bukan foto Bu Fat, bukan foto Bu Suti. Tetapi foto yang menginspirasi teman-teman, adik-adik beberapa waktu yang lalu. Di bulan Maret yang lalu, Maudi Ayunda yang kita kenal sebagai penyanyi. Kemudian dia belajar kemana-mana. Kemudian dipercaya oleh kepresidenan untuk menjadi jurubicara. Kita juga lihat misalnya, ini Mbak Sindi, itu kan kalau di berita, waktu ada permasalahan di PBB itu dengan sangat berani, dia effortnya sebagai perempuan itu tampil, dia nggak takut apapun. Nah, kita lihat sebenarnya bagaimana posisi sejarah ketika sekarang banyak sekali anak-anak muda yang potensial seperti ini hadir di dalam forum-forum publik seperti ini. Kita lihat apakah sebenarnya hal yang sama itu juga terjadi pada masa lalu. Ini tahun 52. Eventnya hampir sama. Ini juga di PBB. Ini ada seorang diplomat perempuan. Jadi namanya Bu Laili Rosat. Itu diplomat perempuan yang sangat berani. Dan kalau kita membaca biografinya, beliau ini sangat telaten ketika menyampaikan gagasan tentang Indonesia yang merdeka. Juga Bu Supeni. Dan masih banyak lagi. Ini baru beberapa. Ada Bu Maria Ulfa Santoso misalnya. Dan beberapa diplomat-diplomat perempuan yang memang benar-benar punya kekuatan untuk menghadirkan dirinya dan merepresentasikan dirinya sebagai perempuan dan sebagai seorang diplomat. Nah, berikutnya ini kita lihat. Foto yang di atas itu tentu teman-teman sudah sangat familiar dengan foto ini. Ini foto Kongres Perempuan Pertama tahun 1928. Kongres Perempuan Pertama itu kan satu event yang benar-benar dihadiri lebih dari seribu orang perempuan. Dan dulu kan belum ada sosmed, kalau undangan belum ada WA, belum ada email. Tapi semua berkumpul. Dari Sumatera berkumpul. Dari Kalimantan berkumpul. Dari semua wilayah berkumpul untuk merancang sebuah gagasan bagaimana sebenarnya emansipasi perempuan itu harus dimaknai oleh perempuan. Nah, dari Kongres Perempuan ini yang nanti kemudian kita jadikan sebagai hari ibu kan, jika bakal hari ibu, kemudian lahir beberapa Kongres-Kongres. Ada Kongres PPI, ada Kongres PPII. Dan di luar Kongres, ini teman-teman bisa menyaksikan, itu betapa heroiknya itu di foto di kanan. Berapa heroiknya kita sebagai perempuan untuk hadir dan support dari teman-teman aktivis yang lain, itu juga sama besarnya seperti keinginan perempuan-perempuan untuk hadir di dalamnya. Nah, ini support system ini sesuatu yang sangat penting bagi perempuan, khususnya pada awal abad ke-20, untuk tampil di ruang-ruang publik yang harus mereka masuki. Berikutnya juga, kalau tadi eventnya kan khusus perempuan, ternyata event yang blended, yang masuk di dalam organisasi-organisasi formal seperti BNI, juga menghadirkan perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Dari foto ini terlihat misalnya dalam rapat BNI 1928. Nah, sekarang kita masuk. Apa sebenarnya makna dari sebuah pendidikan? Kita semua sekarang berada di dalam institusi pendidikan. Saya kadang-kadang juga bertanya, kalau SD dituntut untuk pokoknya orang tua kita selalu meminta, pokoknya malah sekarang sebelum SD, kita dituntut untuk bisa membaca dengan baik. Biar nanti SD-nya dapat SD favorit. Soalnya apa kalau dapat SD favorit, nanti SMP-nya dapat favorit. Frame yang selama ini kita bawa. Tapi esensinya adalah pendidikan itu bisa dimaknai dengan sangat luas. Saya membaca beberapa tulisan tentang sejarah keluarga. Betapa keluarga itu support system yang paling baik di dalam membangun individu seseorang. Nah, pendidikan di lingkup yang lebih formal itu adalah jalan untuk memformalkan semua yang kita dapat di dalam institusi-institusi keluarga. Artinya kita tidak bisa hanya bergantung pada institusi pendidikan, tetapi kita harus juga memperkuat bagaimana keluarga-keluarga itu juga harus diperkuat. Itu hal yang paling penting dari pendidikan. Nah, kalau kita berangkat hari ini, kebetulan kita memperingati hari Kartini. Oh ya, saya tadi lupa satu hal, selamat hari Kartini. Nah, kita memperingati hari Kartini, ide besarnya ini sebenarnya apa? Ada beberapa ide yang kita tangkap dari Kartini. Kartini memang tokoh emansipasi. Tetapi ketika pendidikan itu menjadi perjuangan Kartini, Kartini tidak hanya melepaskan pendidikan itu sebagai subjek atau sebagai objek yang kemudian berhenti. Dia berjalan, bersinambung, dan tujuan akhirnya adalah untuk kemasalahan masyarakat. Tidak ada artinya pendidikan tanpa kemanfaatan masyarakat. Intinya adalah hal-hal seperti itu. Kalau kita membaca, misalnya Joe Scott, Joe Scott itu kan menulis tentang Kartini secara komplit. Teman-teman bisa download, bukunya Joe Scott sekarang sudah free akses. Jadi kita bisa mendapatkan bacaan bagaimana sebenarnya ide besar Kartini tentang pendidikan. Pendidikan yang kemudian aksesnya apa? Aksesnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, siapapun yang berada di sekitar kita. Kalau saya lihat sampai hari ini ada beberapa pola terutama terkait pendidikan ini yang arahnya kemudian ke masyarakat. Pada awal abad ke-20 ini ada beberapa pola seperti ini. Di dalam Kongres Perempuan Pertama yang teman-teman lihat tadi, ada sebagian yang memang women educated, yang memang pendidikannya tinggi, tetapi ada juga yang tidak berpendidikan, tetapi dia kuat di dalam pendidikan keluarga. Kemudian sebagian mereka karena dunia kerja kemudian sudah sangat terbuka, mulai juga kemudian bekerja. Selain bekerja, ternyata organisasi perempuan dan media masa itu menjadi tempat untuk bersosialisasi awal sebelum mereka mengekspresikan hasil pendidikannya ke masyarakat. Jadi organisasi bukan harus kemudian sesuatu yang formal yang besar. Organisasi kampung, organisasi masjid, organisasi gereja, organisasi epura, dan sebagainya. Itu bagian dari cara membangun perempuan-perempuan yang terkait untuk bisa bermanfaat ke masyarakat. Nah, di dalam beberapa hal, pada awal abad 20 ini setelah bekerja, kemudian aktif di dalam berbagai organisasi atau media masa, para perempuan juga membangun jaringan, baik lingkupnya nasional ataupun internasional. Atau ada lagi yang pola yang kedua, mereka bisa bekerja atau tidak bekerja, berorganisasi atau tidak berorganisasi, tapi kemudian dia aktif di dalam keluarga. Sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan yang mempunyai pendidikan yang kuat dan kemudian mewujudkan pendidikan itu di dalam keluarga dan komunitas, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Itu poinnya. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar lagi. Kita lihat pendidikan awal. Kartini menginisiasi sekolah Kartini di awal, tapi ini beda dengan sekolah Kartini yang nanti akan saya ceritakan, yang lain yang kemudian diadopsi oleh pemerintah kolonial. Nah, ini yang sekolahnya Kartini betul-betul yang memang diperuntukkan bagi perempuan-perempuan di sekitarnya. Jadi, mengajar tidak hanya untuk mengajar sesuatu yang formal, yang sifatnya besar, mengajar pun bisa untuk masyarakat di sekitarnya. Dan ternyata apa yang dilakukan Kartini ini juga saya lihat di dalam arsip-arsip yang saya baca, itu juga menyeluruh di berbagai belahan di Indonesia ini. Di Padang Panjang nanti Bu Fad bisa bercerita misalnya di Amai Setia, bagaimana dia mengedukasi perempuan-perempuan di Padang untuk menjadi perempuan-perempuan yang mandiri. Demikian juga di Dewi Sartika, di Keutamaan Istri. Jadi, ini tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Nah, ini salah satu contoh foto yang saya tunjukkan. Ini ada di Perpustakaan Nasional, kalau teman-teman nanti ingin mengakses. Ini ada kursus menjahit di Cideres, Jawa Barat. Atau misalnya menjahit di Tasik Malaya. Itu tahun berapa? 1911. Ini pendidikan, pendidikan awal yang kemudian diberikan kepada perempuan-perempuan kita. Menurut saya ini perempuan-perempuan hebat yang ingin bergerak, ingin kemudian menjadi mandiri, ingin untuk menjadi dirinya sendiri. Setelah kemudian beranjak berikutnya, pemerintah kolonia kemudian memformalkan pendidikan dasar. Pendidikan dasar kemudian banyak sekali. Ada sekolah Hongkosiji, sekolah Hongkolorok, kemudian ada HIS, dan sebagainya. Nah, perempuan kemudian mulai sadar, ini kayaknya menjadi guru, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Guru itu sesuatu yang ideal untuk kondisi masyarakat kita. Nah, teman-teman nanti bisa lihat, di dalam berbagai arsip tentang pendidikan di Indonesia, secara pendidikan di Indonesia, quick school itu hampir ada di semua wilayah dalam periode ini. Dan juga organisasi-organisasi keagamaan itu juga mendirikan quick school. Di Jogja misalnya, ada Madrasah Mualimat misalnya. Di Mana Padang Panjang, ada Dinia Putri misalnya. Dan di tempat-tempat yang lain. Pendidikan guru ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian ide yang disampaikan oleh Kartini, ini kemudian diadopsi oleh namanya Sekolah Kartini. Tapi Sekolah Kartini, ini Sekolah Kartini yang versi pemerintah kolonial. Yang berlanjut kemudian menjadi Sekolah Van Deventer. Nah, para aktivis organisasi perempuan, ini rata-rata adalah alumni Sekolah Van Deventer. Kita lihat kurikulumnya. Ini kurikulum. Yang warna pink ini, ini adalah pendidikan guru. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di HIS. Kemudian kalau di Sekolah Kartini, dia ada satu kelas di atasnya, yaitu terkait dengan pendidikan guru dan pendidikan kerumah tanggaan. Jadi dua aspek itu yang menjadi sangat penting. Ketika ini kemudian melanjutkan ke Sekolah Van Deventer, ini ada kurikulum yang kemudian stepnya lebih naik lagi. Ini ada pendidikan kerumah tanggaan, ada pendidikan guru taman kanak-kanak, dan pendidikan umum yang ini kemudian menghasilkan para aktivis organisasi perempuan. Nah, dari organisasi perempuan, ini mereka biasanya juga aktif di dalam berbagai kegiatan. Ini kita lihat. Kalau tadi saya menggambarkan Quick School, kita lihat di dalam catatan ini. Ini ada buku, ini pemerintah Jepang, waktu itu meminta seluruh perempuan yang ada di Indonesia untuk menuliskan latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, kemudian latar belakang pekerjaan yang mereka kerjakan. Ini bervariasi sekali. Kalau tadi kita awalnya hanya melihat, oh ternyata hanya guru ya. Dalam perkembangannya, yang tercatat di 42 itu ada yang hukum. Hukum itu banyak sekali. Stofia, dokter itu banyak sekali. Ini lihat, dokter itu dari nomor 3 sampai nomor 13. Ada 10 perempuan yang menempuh pendidikan, kedokteran, dan menjadi dokter-dokter hebat pada masanya. Kalau dibuka lagi di buku Indonesia Terkemuka ini, akan terlihat lagi, ternyata ada juga yang bekerja di Bank Indonesia. Saya juga lagi tahu. Loh, ternyata ada perempuan juga yang bekerja di perbankan. Jadi beraneka macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan siapa mereka? Mereka adalah perempuan yang berpendidikan, perempuan terdidik. Kalau mau ngecek, ini judulnya orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa. klik saja ya, Gunsaikan Bu, nanti akan ketemu di sana. Hasil dari semuanya, ini kita lihat. Saya menemukan di satu majalah, itu ada bidang-bidang keilmuan yang paling diminati oleh perempuan. Ternyata adalah bidang medis dan hukum itu banyak sekali. Kedokteran itu 60-an, kedokteran gigi juga 60-an, hukum 50-an, keselastraan, kepurbakalaan, ekonomi, kimia, biologi, pertanian, farmasi, dan sebagainya, ini masih sangat sedikit. Mengapa demikian? Karena memang kebutuhan tenaga dokter, ini memang sangat-sangat tinggi di dalam periode tersebut, selain juga hukum. Saya membaca, misalnya di Maria Ulfa Santoso, beliau kan sarjana hukum dari Leiden. Dia menyampaikan, kenapa dia menempuh studi hukum? Alasannya adalah karena ada aspek-aspek hukum yang saya perjuangkan untuk Indonesia. Sebagai perwakilan dari organisasi perempuan, dia ingin memperjuangkan. Yang hasilnya nanti, menghasilkan undang-undang perkawinan yang sampai sekarang ternyata undang-undang perkawinan itu masih terus butuh perjuangan panjang. Ini yang periode kemerdekaan. Sekarang kita lihat di dunia kerja. Di dunia kerja, ini ada juga rekaman foto tentang bagaimana para pekerja ini menganyam. Ini di Tasik Malaya, bukan di Jogja, bukan di Batavia, bukan di kota-kota besar yang selama ini menjadi kota-kota kolonial. Tetapi ini ada di Tasik Malaya 1911. Nah, kerajinan-kerajinan seperti ini juga dihasilkan ternyata di beberapa tempat. Saya tinggal di Kota Gede, di Jogja. Itu juga banyak sekali ternyata para perempuan-perempuan yang beraktifitas di dalam kerajinan-kerajinan. Selain juga anyaman seperti di Tasik Malaya. Nah, di dalam periode berikutnya, ini ada yang namanya perkebunan. Awal abad 20, itu perkebunan swasta, itu kan tumbuh di mana-mana, seperti jamur kan. Di Jawa, di Foster London, di Sumatera, dan sebagainya. Kan banyak sekali perusahaan-perusahaan karet. Banyak sekali perusahaan-perusahaan tembakau. Banyak sekali perusahaan-perusahaan industri-industri kopi. Nah, mereka semua menuntut adanya pekerja-pekerja perempuan. Dan mereka inilah yang kemudian menjadi pekerja di tempat-tempat seperti ini. Biasanya mereka adalah orang-orang yang punya pendidikan dasar. Bukan pendidikan seperti yang saya ceritakan di atas. Nah, selain itu juga kemudian ada yang namanya industri surat kabar dan majalah. Ada industri percetakan. Ini yang menampung perempuan-perempuan hebat yang menjadi alat mereka membangun konstelasi, membangun pemikiran, mesosialisasikan gagasan dari organisasi-organisasi. Itu secara kolektif. Nah, perkembangan surat kabar pada awal abad ke-20 ini begitu luas. Tidak hanya di Jawa. Ini asrok, ini ada di Padang. Keutamaan istri, ini ada. Kemudian ada sedar, dan beberapa contoh yang lain. Ini ada satu contoh, foto juga. Ini para redaktur di Sumatera Utara. Ini kan sesuatu yang selama ini mungkin tidak terlihat, tetapi ternyata foto-foto di arsip, kemudian data-data di perpustakaan, itu menyimpan banyak sekali koleksi-koleksi seperti ini yang menunjukkan betapa pendidikan itu mengantarkan perempuan untuk menyampaikan gagasan dan membangun kekuatan secara menyeluruh. Nah, selain tadi bekerja, kemudian di industri, kemudian di surat kabar, para perempuan juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Ini contoh di Pamardiputro. Ini contoh lain di Poliklinik. Kemudian kalau di Muhammadiyah, itu ada PKO. Konon ceritanya, sebelum ada PKO yang sekarang menjadi Muhammadiyah, itu perintisnya itu justru dari para perempuan, yaitu dari Aisyah. Nah, itu kan sesuatu yang, perempuan terdidik itu menjadi sesuatu yang bekal yang sangat penting di dalam membangun keindonesiaan. Nah, saya ingin menunjukkan ini, menunjukkan para perempuan yang aktif, ini ada dua, para perempuan yang aktif di dalam dapur umum. Siapa mereka? Mereka adalah mayoritas adalah lulusan SD, SMP, dan beberapa lulusan SMA. Saya membaca, baru saja minggu yang lalu, saya membaca buku tentang Laswi, Laskar Wanita. Nah, ternyata, saya baru tahu, saya pikir mereka yang ada di dapur umum, di Laskar, dan sebagainya, adalah paling tidak perempuan dewasa, SMA, atau perempuan-perempuan yang siap untuk menikah, atau perempuan yang ibu muda, seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata adalah para perempuan yang masih SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, terakhir, saya ingin menunjukkan, ini salah satu contoh bagaimana perempuan terdidik itu kemudian aktif di dalam berbagai kegiatan. Salah satu contoh misalnya, Bu Sukonto, Siti Aminah, dia tidak menempuh pendidikan formal, tetapi aktif di dalam wanita utama. Kemudian justru menjadi ketua KPPI. Kemudian ini, Siti Sukaptinah Sunaryo. Kalau kita lihat, aktivitasnya itu seabrek. Saya disertasi menunggu tentang Ibu Sukaptinah juga. Ini menjadi penulis KPPI, artinya sekretaris, penulis KPPI itu sekretaris KPPI I, anggota BPPKI, anggota KNI, anggota pimpinan Masumi, ketua badan Kowani, Wakil Ketua Penantia Rencana Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, anggota DPR RI, dan ini masih banyak lagi. Siti Sunaryati Sukemi misalnya. Ini sekretaris 2 KPP, istri sedar, menghadiri All Asian Women Conference di Lahore, ketua pengurus besar perkumpulan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, ketua badan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, kemudian Wakil Ketua Kowani, menghadiri konferensi WHO di Bandung, dan sebagainya. Ini perempuan-perempuan hebat yang hadir dan kemudian menginisiasi terselenggaranya konferensi Kongres Perempuan Pertama. Ini namanya, ini pendidikannya, ini organisasinya, ini peran pentingnya. Jadi banyak sekali peran-peran penting yang diperankan oleh tokoh-tokoh organisasi perempuan. Nah, terakhir saya ingin bertanya, kemudian bagaimana dengan perempuan masa kini? Apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk bangsa kita? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa? Karena adik-adik ini kan forumnya barangkali untuk adik-adik mahasiswa Angkatan 2019, kalau saya tidak salah 2019, 2020, 2021. Apa yang kemudian harus kita lakukan untuk bangsa ini? Kita sebagai perempuan, Kartini, dan tokoh-tokoh perempuan tadi sudah menyajikan bagaimana harus menjadi perempuan. Intinya apa? Pertama adalah bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat itu siapa? Yang paling kecil adalah bermanfaat untuk keluarga kita. Kemudian bermanfaat untuk sekitar kita. Bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi, sebagai perempuan, kita pupung adik-adik ini masih muda, mari kita terus menggali potensi diri, mengembangkan potensi diri. Itu kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan hari ini dan masa depan. Itu dari saya, Mas Dadan. Selebihnya nanti kita obrorkan di diskusi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Dadan. Terima kasih. Pas setengah jam. Terima kasih, Mas Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bu Mutiaham ini. Luar biasa. Sebenarnya waktunya masih ada lima menit, Bu Mutiah. Kalau mau ditambahkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Hanya tadi untuk perkiraan saja. Oke, Bapak-Ibu peserta webinar hari ini, pemadari pertama sudah menyampaikan banyak sekali karena memang kemarin dalam desain webinar itu Prodi mendesain untuk membagi materinya. Bu Mutiahamini ini lebih condong ke sejarah perempuan dalam konteks sejarahnya, historisnya. Makanya nanti kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yang masa kini dan masa datang, tetapi tetap nanti akan disambung juga di masa historisnya. Ini langsung saja untuk pemateri yang kedua, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Siti Fatima MPD M. BUM untuk memperoleh. Oke, cek dulu Mas Darang, kedengaran secara Bu Fa. Kedengaran Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat dan matian. Penghargaan pertama berubah tunjukkan kepada Pak Prodi Pendidikan Secara sahabat saya, Bu Dr. Setia. Kemudian juga beberapa dosen yang lain, teman-teman juga, Prof. Leo, tadi ada, mudah-mudahan juga ada bersama kita. Kemudian juga ini Mbak Umasi dan semua dosen-dosen yang hadir pada hari ini, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian teristimewa tentunya ini saya itu kayaknya sudah dekat betul sama Bu Mutia ini. Ya, walaupun jauh tapi dekatnya apa, enggak tahu. Ini kita juga mau nanti sudah hitung-hitung juga mau kerjasama mungkin menulis artikel bersama ya Bu Mutia ya. Mudah-mudahan disampaikan oleh Tuhan. Tapi kepinginnya memang bertemu dekat dulu secara face-to-face juga. Tapi yang mudah-mudahan habis lebaran disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya tentu teristimewa kepada mahasiswa anak-anak atau anak-anak kita semua yang hadir pada Zoom ini. Yang pasti ini Bu Fat ini ya mungkin hanya senior dibilang pengalaman. Karena memang kalau dilihat dari usia tadi sama Bu Mutia itu sudah 10 tahun lebihnya. Kemudian lebih banyak di dalam pengalaman selama di Solo itu sebuah kesan yang luar biasa juga di Jogja bersama Prof Bambang kan begitu. Bupa dulu juga hampir kuliah di UGM juga Bu Mutia. Sudah lulus juga sudah ditetapkan juga promotornya tapi orang UI tidak melepas kembali lagi jadi karena biasiswa sisripnya kemarin itu asik juga sebetulnya Ananda semua kuliah itu sudah lebih asik daripada dosen ternyata seperti itu. Baiklah bisa izin Mas Dada Bu Fat untuk saya sekirin bisa ya ibu iya terima kasih oke sambil ini juga kemarin itu kita nih alumni juga sudah apa namanya kemarin itu bicara tentang perempuan dan politik ini diminta perempuan Indonesia dalam perjuangan pendidikan kalau nggak salah seperti itu tadi diminta cuma ini Bu Fat coba yang kedua mencoba berangkat dari kerangka konseptual sejarah sebagai sebuah sistem bagaimana sih kita sebagai seorang calon sejarawan sebagai sejarawan yang melihat sejarah itu sebagai sebuah sistem ini menyangkut masalah sejarah perempuan ada tiga jenjang yang kita lihat secara kerangka konseptual di dalam menjelaskan sejarah supaya kita jangan dianggap oleh imuan-imuan lain atau imus sosial lain bahwa kita hanyalah tukang cerita tukang apa tidak seperti itu ada pertama sekali bicara pada level event kemudian ada pada level pula kemudian ada pada level struktur dimana pada level event ini memang adalah gawainnya orang sejarah tidak akan pernah habis kita menjelaskannya yang berhubungan dengan event tadi salah satu bentuk yang sudah ditampilkan oleh mutia itu sangat luar biasa sekali sumber-sumber yang bisa menceritakan menjelaskan sesuatu sebetulnya meskipun yang tampak konkret itu kan adalah tadi foto tetapi bagaimana visible manifestation-nya manifestasi dari yang tampak itu bisa kita interpretasikan sebagai sebuah sebuah story sebuah cerita yang amat-amat menarik sekali kalau kita misalnya tadi kalau Bu Fatihad itu Bu Mutia sangat konsen sangat ahli betul dia melihat pendidikan itu dari perspektif sejarah keluarga itu luar biasa bagaimana kita menampilkan data-data bukti-bukti seorang keluarga yang sukses itu pada perode tertentu itu akan bisa terjadi dengan mengukahkan data-data atau yang tampak konkret mungkin kalau kita bicara pada perode-perode kolonial pergerakan hanya bisa tentu foto-foto lebih bisa memberikan sebuah gambaran yang bisa kita interpretasikan secara baik menurut teori sejarah sehingga lahirlah berbagai macam story dan history di dalam sejarah itu sendiri tentu saja sejarah perempuan ketika kita mendapatkan gambaran atau bukti-bukti dan data-data apakah itu dari majalah dari manuskrip apa yang sudah ada seperti itu kira-kira kemudian pada tahap berikutnya tahap kedua itu ada sesuatu lagi yang tidak tampak tapi bisa tapi bisa kita baca ada satu tren artinya semacam tren analisis dari sebuah peristiwa itu dan tadi Bu Mutia juga sudah menjelaskan misalnya bagaimana Kartini sebagai seorang tokoh pendidikan dengan misinya yang jelas dengan tujuannya dalam sesuai dengan history yang ada pada dia yang mengkrantenya dia kemudian itu juga pola itu terjadi sampai akhirnya nanti Bu Mutia sendiri berkesimpulan bahwa pendidikan untuk apa sebetulnya untuk kemaslahatan umat kemaslahatan umat kemaslahatan keluarga kemaslahatan masyarakat yang di sekitar kita masyarakat yang lebih luas itu kan tidak tampak tetapi itu bisa kita baca bahwa dari kumisi pendidikan itu seperti itu jadi ada nanti pola-pola yang berbeda masing-masing prodisasi itu meskipun perempuan-perempuan itu sendiri dalam faktanya melakukan hal yang sama seperti itu misalnya dia menentu ilmu pengetahuan ikuti jenjang sekolah formal kemudian segala macam tapi nanti ada kecenderungan yang berbeda misalnya antara prode kolonial prode pergerakan kemudian prode Jepang kemudian juga prode kemerdekaan orde lama kuda-kuda baru dan sampai sekarang seperti itu jadi ada sequence ada bentuk-bentuk ada polarisasi masing-masing prode itu disanalah bahwa kita sejarawan itu bufad ingin menyampaikan tidak hanya kita hanya membedakan seperti yang dianggap oleh ilmu-ilmu lain bahwa orang sejarah itu kan adalah seperti pitek antropus bercerita makanya oleh karena itu kita bisa membuktikan bahwa sejarah itu tidak hanya bercerita tetapi juga kita bisa membuat sebuah teori walaupun teori itu adalah terbatas kita juga bisa memprediksi atau ekstrapolasi dengan melalui analisis kecenderungan apa yang terjadi pada masa lampau masa sekarang dan masa yang akan datang itulah kira-kira bagaimana sejarah itu apakah dia sejarah perempuan atau sejarah gender atau sejarah maritim atau sejarah pendidikan itu bisa kita lihat dalam sebuah sistem dengan tiga pola tentatan di atas mungkin itu sebagai kerangka apa yang berikutnya adalah siapa sih perempuan Indonesia itu sudah cukup jelas dan cukup rigid disampaikan oleh Bung Utia termasuk perempuan dan pendidikan mengapa pendidikan menjadi isu perjuangan perempuan pada masa kolonial dan itu juga tadi sudah disampaikan oleh data datanya data-datanya oleh Bung Utia kan gitu ini kita lihat beberapa tokoh perempuan pada masa kolonial ini artinya ini sebelum politik etis atau awal abad ke-20 tapi ini sekitar pertengahan pertengahan abad ke-19 sampai akhir abad ke-19 jadi pertengahan sampai akhir jadi berada pada posisi perudi abad ke-19 juga karena itu dia punya pula tersendiri kalau kita bicara misalnya agung serang itu memang agak sulit kita untuk menemukan data seperti data tentang perempuan pada pergerakan jadi awal abad ke-20 sampai kongres kumpulan pertama ke-2 dan berikutnya sampai empat kali setelah itu menjelang Jepang masuk seperti itu itu memang agak sulit tapi mereka punya pola sendiri mereka sebetulnya punya visi misi yang sama juga seperti apa yang disampaikan dari Bu Mutia tadi jadi kita lihat Nyai Agung Serang Kristiana Tihau Kartini Cud Yadin Cud Mutia Dewi Sertika Rahma itu sudah berada pada posisi transisi karena sudah masuk pada brode yang awal abad ke-20 juga tapi itu memang tidak strik perbedaan itu tapi kita di dalam ilmu sejarah itu bisa membuat semacam polarisasi pattern masing-masing produk itu bagaimana bentuk kerakan tujuan kerakan dan segala macam apa gunanya sesuai dengan jiwa zamannya ketika itu kemudian ini apa yang disampaikan oleh Bu Mutia tadi mengapa perempuan itu berjuang tadi eventnya data-datanya sudah disampaikan oleh Bu Mutia itu pertama sekali memang perbaikan status sosial yang mereka perjuangkan misalnya ada kawin paksa seperti apa yang diperjuangkan oleh Kartini sendiri itu kan tidak bisa dia menembus ruang itu tetapi mereka bisa lewat surat-surat yang dia sampaikan artinya apa jarawan hanya mencoba untuk menginterpretasikan bahwa bagaimana sih kuatnya tekanan yang dialami Kartini tetapi dia tetap berusaha untuk keluar dari lilitan itu jadi seperti itulah artinya perempuan itu selalu bergerak tetapi kena kuatnya tekanan-tekanan yang ada di sekeliling dia jadi membuat cara dia berbeda juga menyampaikan itu sekarang saya ingin ini Ananda semua apa yang kami sampaikan ini sebetulnya sebagai trigger saja saya melihat seperti sampaikan Bu Mutia tadi kita berbagi dan kalau Bu Fat ini lebih banyak apa yang Bu Fat sampaikan ini sebagai trigger buat adik-adik semua untuk kita diskusi nanti lebih banyak misalnya berseleweran sekarang di media sosial ada yang saya juga enggak suka seperti membuli kartini dengan mengganti pakaiannya kemudian ini lebih baik dan itu kadang-kadang jarang juga yang ngomong jadi untuk membereskan itu saja adalah tugas kita juga sebagai akademisi tentu yang menggeluti sejarah perempuan Bu Mutia itu salah satu contoh yang sekarang terjadi mengapa harus kartini kenapa tidak ini kenapa tidak ini kenapa tidak ini wah itu luar biasa sekali saya lihat baik di Facebook di media sosial saya coba menjawab dengan pendekatan secara akademis ada yang memperbandingkan misalnya dengan Rahmah dengan Rohana Kudus Rahmah dia begini kemudian tidak mau dipoligami ya beda dong saya bilang gitu persayangnya Minah kalau Kartini dia betul-betul dikerangkan dalam dunia yang feudalistik tradisional dengan kolonial yang mapan berbeda dengan Rahmah Rahmah hidup dalam masyarakat demokratis yang matri bisa dong dia pergi cari uang mendirikan sekolah dia punya asesibilitas punya ases untuk ekonomi karena harta itu adalah harta dia dan dia bisa mendirikan sekolahnya dengan waris usaka dia kemarin jadi saya katakan saya ini orang Minang loh saya tidak mengkerdilkan Kartini tidak membesarkan yang satu karena memang konteksnya itu berbeda sosial budayanya berbeda jadi kita itu sebagai mahasiswa adek mencoba berpikir kritis dan menjawab itu dengan alasan faktual ditambah dengan alasan konseptual jadi seperti itu jadi itu yang saya katakan tadi bahwa mengapa perempuan bergerak jiwa zaman jiwa zaman kolonial patriarkis yang strik dengan domestikasi dan federalisme sebetulnya kartinya sendiri bergerak untuk keluar dari kerangkeng itu sebetulnya intinya apa yang bisa dia lakukan itulah kenyataan sejarah yang bisa kita lihat karena dia rajin membaca intinya karena dia membaca jadi pendidikan itu tadi sudah sampai Pak Bu Mitya bagi saya itu membaca membaca ikra di dalam agama islam juga seperti itu tak melalui sekolah formal pun tak apa-apa yang penting asal bapak ibu rajin membaca yang rajin membaca maka dia akan lebih baik dari orang melalui sekolah formal tapi tak pernah membaca mungkin itu salah satu kunci di dalam sejarah keluarga kita bisa juga melihat beberapa sejarah keluarga kan gitu ya di tempat kita juga banyak tapi karena mereka rajin membaca bisa menembus dunia patriarkis itu secara lebih baik betul-betulan saya juga lagi meneliti akan mirip itu dengan Ibu Mitya jadi seorang anak dukun beranak gitu ya dalam keluarga yang subaltern yang demarginal tapi dia bisa menjadi tokong Asia sebuah dia 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 ibu mencoba memilih bu tampaknya terpental ya terpental sinyalnya kurang stabil mungkin ibu 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 kelemahan dari dari ini begini ya Bu Mutiaya Aduh lagi serius tiba-tiba ada insiden Aduh lagi bersemangat lagi serius iya begitulah salah satu kelemahannya seperti itu tidak apa-apa jadi tidak apa ya tidak seluruhnya teknologi itu kadang-kadang juga ada masalah Oke baiklah tadi bufak hanya memilih ya memilih untuk pro dekolonial itu tiga figur perempuan yang pertama sekali kartini Dewi Sartika dan Rahma el-Nusiyah tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Bu Mutiaya panjang lebar dupa tidak akan mengulang lagi cuman ada beberapa tadi yang bufak tetangkan bahwa first lainnya jiwa zamannya antara kartini dengan Dewi Sartika dengan Dewi Sartika Dewi Sartika hampir mirip-mirip deh dengan Rahma el-Nusiyah itu sangat berbeda banyak sekali eh tadi juga sudah diceritakan oleh Bu Mutiaya faktanya Bagaimana pertarungan kelompok konservatif dan liberal di Eropa kemudian jiwa zaman yang mengkerangkeng R.A. Kartini Oke mungkin ini bisa anda baca ya siapa Raben Ajan Kartini ini kan data atau kata-kata kemudian dia berasal dari kalangan apa itu sudah hafal itu sama siswa SMP SMA apalagi ya kita-kita yang dari Jawa itu pasti dan gitu ya tapi kalau masih ada juga yang belum tahu itu kebanggaan tem banget banget gitu ya Oke ini sedikit ceritanya ya kemudian eh yang sudah disampaikan tadi juga bahwa bagaimana pertarungan kartini itu dalam memang dalam tautan korespondensi kepada temannya karena dia banyak membaca kan seperti itu ya tapi sebetulnya data-data yang lebih rigid lagi untuk melihat itu sebetulnya banyak sekali ya eh ini kan judul terakhir itu bukan habis terdiri terang itu juga ada prosesnya ya sebelumnya bukan ini namanya tetapi oleh penulis itu maka jadi itu kira-kira ya sedikit ya tentang secara kartini mungkin tidak perlu ini kan cuman tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Mutia bahwa sekolah mulanya eh asalnya kartini itu bukan seperti sekolah yang sudah diadopsi oleh pemerintahan kolonia tetapi itu kan seiring dengan eh jiwa zamannya politik etis kan jadi setelah selalu apa 1915 setelah politik etis maka diadopsilah oleh pemerintah kolonia sistem pembelajaran sekolah kartini itu menjadi sekolah pemerintahan kolonia maka nanti lahirlah beberapa namanya sekolah kartini seperti yang disampaikan oleh pemerintah tadi gitu juga Dewi Sartika ini tokoh jadi maksudnya ada representasi ya dari Jawa kemudian ada dari Sunda sendiri itu Dewi Sartika kemudian ada yang nanti yang di Minangkabal ya itu Ibu Rahma Indonesia tetapi ini udah masuk pada prode awal abad ke-20 atau prode dipergerakan yaitu tadi yang ibu katakan bahwa Rahma Indonesia itu berada pada persaian atau jiwa zaman yang berbeda dengan berbeda dengan kemudian akhirnya nanti melahirkan fakta historis juga yang berbeda antara Rahma Indonesia dengan kartini itu sendiri itu udah pasti jadi kalau kita membandingkan satu sama yang lain tuh kan harus pembandingnya sama kalau kita membandingkan tinggi ya meter sama-sama lima meter kan gitu jangan membandingkan tinggi kemudian satu mana yang lebih gemuk yang lebih kurus bukan yang nggak bisa jadi itu yang berseleweran Ibu lihat yang mau diuruskan di media sosial di BFB di atas sama bagaimana sedikit lagi hampir selesai sebetulnya tinggal teorinya aja lagi masih ada yang ngeser ya Oke siap-siap sebenarnya ibu dari beberapa event tadi kemudian ufak kita melihat akan mencoba menggambarkan terus ke bawah aja lagi petennya bagaimana polarisasinya ya terus bawah aja lagi tadi itu udah dijelaskan lebih mutia sebetulnya dengan foto ini hanya dengan generasi wajah bedanya ya terus-terusnya sudah saja Oke stop jadi ini ini yang disambut dengan peten walaupun peten ini pola ini tidak 100% penuh ya karena kita akan bukan paradigma positivistik kita akan naturalistik umus sosial jadi ada semacam kecenderungan yang kita lihat ya nah jadi kalau kita lihat pada masa kolonial itu gitu gerakan itu memang tampil secara individu ya apa namanya spontanitas walaupun nanti memang ada juga faktor di sekitar itu yang fator X yang menyebabkan dia muncul yang misalnya dia populer karena memang dia keluarga bangsawan misalnya karena kita lihat pada produk kolonial itu tidak ada yang tokoh-tokoh perempuan itu yang berasal dari bukan keluarga bangsawan ada barangkali itu sedikit sekali tapi polarisasinya seperti itu gitu ya kemudian pada awal abad ke-20 sampai pada kongres perempuan pertama itu dan empat kali kongres setelah itu menjelang Jepang masuk itu polanya adalah sudah perserikatan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Mutia ya misalnya Aisyah Muhammadiyah tamansiswa muslimah katolik disitu sudah ada semacam apa ya ideologi bersama ya dia sudah punya ideologi yang jelas sudah punya tujuan yang jelas kemudian sudah masuk tadi kepada hal-hal yang agak spesifik misalnya tadi bagaimana perempuan itu bicara di bidang hukum bagaimana perempuan bicara tentang setara gender bicara tentang ekonomi bicara tentang beasiswa dan pendidikan itu setelah organisasi perempuan itu dengan tokoh-tokoh hebatnya ya sebagai ketua ini ketua itu dan segala macamnya itu sudah dalam bentuk atau pola perserikatan atau organisasi ya perempuan semakin mantap ya semakin kekeh dia ketika dia sudah membuat sebuah organisasi memperjuangkan hak-hak perempuan terutama sekali juga untuk tujuan kemerdekaan secara umum tentunya sejalan dengan perjuangan tokoh-tokoh yang bukan perempuan lainnya jadi akhirnya setelah tahun 30-an itu ya bahwa organisasi perempuan itu tidak saja hanya wadah untuk memperjuangkan kaum perempuan tapi juga memperjuangkan setelah itu isu-isu politik yang lebih berat dan seperti itu seperti tadi yang disampaikan oleh Indonesia misalnya mengapa dia mengambil sekolah hukum mengapa dia mengambil sekolah yang ada hubungannya dengan tujuan-tujuan politik untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan jadi tokoh-tokoh berikan awal tumbuh bergerak secara individu itu sudah tadi di samping pendidikan itu dikelola oleh perserikatan kemudian nanti ada yang dikelola juga oleh pemerintah ini juga ada kompetisi sebetulnya antara sekolah-sekolah yang swasta yang dikelola oleh perserikatan itu nanti dengan kono itu luar biasa sekali anunya kompetisinya antara sekolah pemerintah dan sekolah swasta ya sekolah swasta yang di dalamnya ada sekolah-sekolah perempuan tersendiri juga jadi dengan demikian tokoh pendidikan yang lahir pasca kemudian adalah akumulasi pendidikan yang terlahir dari perserikatan dan pemerintah termasuk itu tokoh perempuan dan pemerintah yang mampu menghasilkan tadi ya sarjana-sarjana tadi yang disampaikan oleh Bu Mutia tadi sebagai data-data Oke berikut Masa dan lanjut bawah silahkan terakhir Oke jadi jumlah mereka betul itu disampaikan oleh Bu Mutia akan meningkat setiap waktu sesuai dengan dengan tuntutan zaman apa yang diperlukan makanya betul itu Bu Maria Ufa dan lain-lainnya termasuk juga Ibu Tri Putri yaitu ke mana itu konsennya jadi macam-macam sudah ada bergerak di bidang guru bidang hukum dan setelah macam kalau sekarang seperti apa ya ada SM dan swasta dan pemerintah sekarang ada eksekutif lagi satif dan didikatif kalau terakhir itu Ibu melihat bahwa reformasi ini ya apa ya masih mengheterogenitas kemudian juga gerakan perempuan itu mencari bentuk ya macam-macam salah satu yang yang diperjuangkan itu adalah bidang politik karena kota 30% tapi sampai hari ini itu belum berhasil ya secara signifikan kalau yang ada itu partai-partai kecil dan itu karena ada negosiasi juga sesama dia jadi sebetulnya ke depan berat tugas kita sebagai perempuan ya kita harus bekerjasama tidak saja sesama perempuan tentu juga jenis kami yang berbeda kemudian ada catatan dari bawah perempuan itu berjuang itu jauh lebih berat daripada laki-laki berjuang tadi selalu orang kan mengatakan bahwa kita ada tugas rumah tangga ada tugas di luar tidak seperti itu saja perjuangan perempuan di bidang politik itu tidak hanya karena kita harus berjuang di dalam dua dunia tidak tetapi ada tekanan-tekanan ya tekanan-tekanan budaya patriarkis itu yang kadang-kadang membuat kita tidak tampil misalnya ada simbol-simbol yang tertentu diletakkan oleh perempuan wah pantas dia berhasil karena dia ini dengan keluarga ini sekalian macam jadi itu akan diterima itu akan berat sekali tapi hal yang sama itu tidak akan terjadi sama laki-laki ketika seorang laki-laki itu bisa sukses atau berjuang jadi mungkin sekian saja perunggiran burung cintrawasi cukup sekian terima kasih mari kita berdiskusi bersama-sama dan berbagi saling berbagi pengalaman demikian saja Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih sekali Bu Siti Fatimah yang sudah mempresentasikan materi kedua jadi saya kira ini materi yang saling melengkapi dari dua paparan ini setidaknya kita bersama semakin bertambah wawasan saya rangkum sekilas dari dua narasumber hari ini bahwa kita disuguhkan di hari Kartini lewat webinar ini tidak hanya mengenal sosok Kartini tapi di luar Kartini itu juga ada banyak sekali sosok-sosok perempuan yang berpengaruh dari mulai zaman dulu hingga saat ini dan semuanya ada yang di bidang pendidikan ada yang di bidang pembangunan nasional yang non-pendidikan bagaimana tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita perempuan-perempuan yang ternyata menempuh sekolah kedokteran, bank, dan lain sebagainya dunia kerjanya ternyata juga luas sekali ada yang menganyam dunia industri kopi kemudian surat kabar menjadi redaktor, percetakan belum lagi di kegiatan-kegiatan sosial organisasi, persarikatan mengikuti konferensi-konferensi, persarikatan, pendelegasian dan pada akhirnya ditutup oleh narasumber pertama bahwa perempuan pada akhirnya ditutup untuk bermanfaat bagi keluarga masyarakat dan bangsa jadi ini salah satu poin penting lewat webinar hari ini bahwa ke depan tantangannya itu perempuan juga harus bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dan tadi dari narasumber kedua bahwa sering kali dan ini termasuk saya juga sering mendengar dari mahasiswa-mahasiswa yang bikin status itu sering membanding-bandingkan karti ini dengan yang lain seakan-akan setiap tahun ini tidak pernah tuntas dan hari ini tadi sudah mencoba ada alternatif dari Bu Siti Fatimah bahwa ada kunci untuk menjawab menyelesaikan itu bahwa jiwa zamannya sudah berbeda bahwa termasuk pergerakannya individu atau kolektif masyarakatnya patriarkis atau matriarkis bahwa ada yang dulu orang sekolah tapi tidak rajin membaca sedangkan ada yang satunya lagi bisa dikatakan tidak sekolah atau mungkin sekolah tapi hanya basic sekali tetapi malah justru rajin membaca akhirnya memiliki kontribusi untuk berpengaruh lebih besar ya saya kira ini luar biasa sekali hari ini varian yaitu perempuan dalam pendidikan dan perempuan dalam pembangunan nasional monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu mahasiswa yang ingin bertanya bisa raise hand dan menghidupkan mikrofonnya saya mas datang oh jih Bu Isawati oh monggo Isawati mereka dosen prodi pendidikan sejarah WNS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semuanya mahasiswa-mahasiswa semuanya terutama kepada Ibu Narasumber yang hebat-hebat Ibu Dr. Mutiah Amini dan Ibu Dr. Siti Fatimah luar biasa sekali terima kasih atas pemaparan materinya saya disini ingin bertanya tapi sekalian curhat enggak apa-apa ya Bu ya begini Bu menurut saya sekarang ini perjuangan yang terberat bagi perempuan ini sekalian curhat adalah bagaimana bisa menyeimbangkan antara peran di dalam masyarakat khususnya di dalam karir dan pekerjaan dan peran perempuan di dalam keluarga menurut saya itu sangat berat sekali karena setinggi apapun karir perempuan di luar dia bisa menjadi presiden dia bisa menjadi menteri dia bisa menjadi dosen tetapi kalau sudah membuka pintu rumah itu dia tidak bisa jadi presiden buat suaminya tidak bisa jadi presiden buat anaknya dia tetap menjadi seorang istri buat suaminya dan tetap menjadi seorang ibu buat anaknya nah yang saya rasakan bagaimana permasalahan akhir-akhir ini terkadang juga miris melihat pemberitaan kasus di televisi semakin maraknya tawuran pelajar kemudian bahkan di bulan kuasa ini sahur sahur justru dimanfaatkan untuk perang sarung yang diisi dengan batu kemudian bagaimana kasus klitih dan sebagainya kadang saya bertanya bagaimana sebenarnya peran keluarga dalam kasus-kasus seperti ini terutama bagaimana peran perempuan seorang ibu di dalam keluarganya mengapa anak itu begitu nyaman menunjukkan eksistensi di dalam masyarakat tetapi kok tidak merasa nyaman di dalam keluarganya nah ini saya kadang berpikir bukankah seorang ibu itu adalah madrasah pertama buat pendidikan anak-anaknya dan tadi kedua narasumber juga sudah memaparkan bahwa bagaimana karir perempuan itu di dalam masyarakat itu juga tidak terlepas bagaimana dukungan di dalam keluarganya nah disini saya juga melihat apakah juga dari sisi kacamata historis selama ini penulisan sejarah tentang tokoh-tokoh perempuan itu kurang seimbang dalam penulisan bagaimana dia itu berhasil di masyarakat tetapi tidak menonjolkan bagaimana juga support keluarga di dalam mendukung karirnya tersebut karena bagaimanapun misalnya Kartini bisa menjadikan sekolah Kartini ya tokoh-tokoh perempuan lain misalkan bisa berkarir gitu tetapi disini seakan-akan itu dia berjalan sendiri sukses-sukses dia sendiri tetapi kemudian tidak ditulis bagaimana support keluarganya saya yakin juga ada support daripada suami Kartini dalam mendirikan sekolah Kartini bagaimana juga support keluarga kemudian misalnya kakak-kakak Kartini bagaimana keluarga itu juga berperan dalam kesuksesan karir perempuan ini di dalam masyarakat gitu apakah ini juga selama ini ketidakseimbangan dari sisi kacamata historis ini juga berperan dalam hal seolah-olah ada sebuah ketimpangan gitu ya kalau misalkan perempuan itu ya perempuan sendiri mandiri lepas dari yang namanya seolah-olah itu sebagai lawan daripada laki-laki kira naik perempuan jangan ikut campur laki-laki padahal kan disini butuh keseimbangan yang namanya perempuan ini juga tetap memerlukan support yang namanya keluarga gitu apalagi juga mendidik anak zaman sekarang itu rasanya kok saya rasa susah sekali saya merasakan sendiri bagaimana anak-anak sekarang itu begitu waktu ibunya terutama itu tersita dalam hal karir itu anak-anak itu curhatnya itu langsung pasang status di medsos itu kan yang paling membahayakan gitu sementara keluarga sendiri ibunya sendiri tidak tahu masalah anak sementara orang lain di luar sana gitu tahu masalah anak dengan membaca statusnya nah ini kan sesuatu menurut saya yang luar biasa sekali gitu bagaimana mudah-mudahan ini menjadi apa ya semacam sesuatu yang kita bisa menyeimbangkan bagaimana peran kita pada masa sekarang dalam memecahkan tidak hanya dalam hal karir kita sendiri tetapi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat itu ibu ya terima kasih ibu mungkin saya terlalu panjang curhatnya terima kasih sebelumnya ibu mutiha amini dan ibu dokter siti fatima terima kasih juga mas dadan yang telah memberikan kesempatan pada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu isa ini tampaknya kegusaran-kegusaran dampak MPKM ibu isa oke ibu isa inti poinnya ada dua pertanyaan monggo langsung saja kita tamu sekalian tiga penanya ini ada dua lagi mas aditya wahyu alfikri ini lulusan S1 pendidikan sejarah angkatan 2016 ya mas aditya monggo mas aditya ya terima kasih pada dan atas waktunya selamat pagi dosen-dosen pendidikan sejarah UNS selamat pagi juga ibu mutiha dan juga ibu siti fatima saya ingin bertanya terkait kartini apakah ideologi kartini dalam membentuk membangun atau integrasi nasional itu dipengaruhi oleh orang-orang sekitar yang kita ketahui bahwa Raden Ajang Kartini ini kan seorang priai dimana di lingkungan priai itu kan terdapat beberapa agama dan juga ada animisme dan juga dinamisme juga nah apakah itu juga dipengaruhi dalam pembentukan pemikiran Raden Ajang Kartini dan bagaimana sih sikap Kartini dalam menyaring dalam lingkungan sekitarnya dan juga saya ingin bertanya terkait emansipasinya Kartini kalau misalnya yang saya apa ya kalau ada ada sebuah pernyataan bahwa adanya emansipasi ini malah menyatakan bahwa perempuan itu sebenarnya itu lemah karena emansipasi ini kan kayak sebuah pembelaan gitu nah apakah emansipasi ini benar wujudnya atau bagaimana terima kasih terima kasih mas Aditya Wahyu Alfikri satu lagi sekalian tiga penanya yaitu Bapak Adam oke baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih buat para pembicara luar biasa ada beberapa pertanyaan berdasarkan kegelisahan mengenai tentang persoalan perempuan dimana kita kemarin mendengar kasus salah satu kasus di daerah Brebes seorang istri itu membunuh membunuh dengan menggorok anaknya ini kan sesuatu isu yang sangat strategis bagi seorang perempuan walaupun alasan indikasinya adalah terjadinya broken home dan sebagainya kemudian yang kedua kasus-kasus perempuan salah satunya itu terkait dengan apa namanya menabrakkan diri di salah satu kantor polisi dan itu alasan sebabnya karena ketidaksukaan kepada satu sistem yang ada di Indonesia artinya yang berusaha ingin merubah adanya idealisasi Pancasila seperti itu yang menjadi persoalan adalah apakah ada sejarah gerakan perempuan dulu yang memang terkontaminasi adanya deroginasi terkait perempuan yang mainstream atau menggelorkan hilafah dan sebagainya dan ini kan secara tidak langsung akan menghambat perempuan untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan isu nasional seperti itu kemudian yang kedua bagaimana perempuan saat ini dalam memilih satu ruang belajar yang memang tidak ter isu radikal minimalisme dan sebagainya ini yang cukup menghawat perempuan di Indonesia seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh monggo langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Mutiah dan Ibu Siti Fatima Bufat dulu atau saya dulu Bufat silakan Bu Mutiah sesuai dengan urutan saya mulai dari Ibu Isawati kita curhat bersama sebenarnya kita curhat berjamaah ini kalau kita bercerita tentang ya bukan untuk wah kita itu hebat bukan untuk itu sebenarnya bukan untuk itu tapi ya kalau dipikir-pikir kita itu hebat betul saya itu kemarin hari Rebu itu ada rapat jam 8 dan itu puasa kan puasa masih awal-awal saya cerita sama teman-teman ngerti enggak apa yang aku lakukan tadi pagi apa mbak saya sholat di masjid dengerin cerama pulang ngaji sebentar langsung ke pasar ke pasar itu saya target hanya satu jam saya enggak mau lebih dari satu jam soalnya jam 8 itu sudah harus sampai ke kampus jadi ada jualan ayam depannya jualan bumbon jualan tahu tempe jualan ini saya bilang bu ini ini saya kasih bu ini saya kasih sampai ibunya itu terengginas sebenarnya permasalahannya bukan terengginas sampai di kantor kemudian saya cerita cerita wah ini sisi lain dari mutiah ini katanya tapi buat saya itu adalah suatu kebahagiaan buat saya itu suatu bukan saya merasa terdomestikasi tetapi saya merasa bahwa semua kewajiban saya itu yang memang tanggung jawab yang harus saya selesaikan karena apa saya sebagai ibu dan tentu dengan suami itu kan kesehatan keluarga itu tanggung jawab saya pergaulan dia di luar itu tanggung jawab saya walaupun saya tidak berada di rumah kalau sejak kecil kita itu kontrol sistemnya itu kuat itu sebenarnya kita enggak takut anak kita berada di mana karena apa karena kita sudah memberikan kekuatan dan kita membuktikan anak-anak itu tahu kok kalau kita itu memperhatikan mereka sederhananya seperti itu jadi kalau kita memperhatikan dengan hal-hal yang kecil itu sebenarnya memasak itu kan sesuatu yang kecil tapi buat saya itu hiburan dan itu sesuatu yang sebenarnya kita menyampaikannya dengan hati menyajikan dengan hati bahwa kita apa menyampaikan semuanya ini dengan baik nah sekarang ini yang itu tadi cerita tentang keluarga tetapi kalau kita naikkan sedikit statusnya kita ini kan sebenarnya berada di fakultas ilmu sosial atau fakultas ilmu budaya gitu kalau paling tidak kita juga belajar tentang ilmu-ilmu sosial tentang ilmu-ilmu budaya kita melihat bahwa membangun budaya di dalam keluarga membangun budaya di dalam masyarakat itu jauh lebih efektif dibandingkan menyerahkan semua permasalahan ke negara saya yakin kliteh itu tidak akan selesai kalau kita menyerahkannya pada aparat negara karena yang ada nanti hanya kebijakan yang represif terkait dengan kliteh tanpa kemudian menguatkan bagaimana komunitas itu diperkuat bagaimana remaja itu diberi sesuatu yang berarti bagaimana mereka diperhatikan itu kan nah itu kan sesuatu yang ideal besar tapi kita juga bisa memulai itu dari hal-hal yang sangat kecil lingkungan yang sangat kecil supaya apa supaya seperti kasus yang kliteh dan sebagainya itu tidak terjadi jadi memang betul menyeimbangkan antara karir antara rumah tangga mendidih anak itu satu kebahagiaan dan itu butuh strategi itu memang pinter-pinternya kita dan ahli strategi yang paling ulung ini itu sebenarnya perempuan karena apa karena di dalam 24 jam itu kita bisa membagi di karir itu kan kadang misalnya tadi saya cerita jam 8 setelah jam 8 kita di karir nanti pulang kita menyelesaikan apa lagi nanti malam setelah terawai kita itu masih ngetik juga gitu kan tapi kalau kita menikmatinya dengan santai dengan tenang dan itu bagian dari kebahagiaan kita itu justru itu menjadi kekuatan kita untuk membangun apa membangun kekuatan untuk lingkungan sekitar kalau saya sebenarnya mendidik keluarga mendidik lingkungan itu tidak harus dengan perbuatan atau dengan ucapan tapi apa yang kita lakukan itu otomatis orang akan melihat oh gitu ya berarti kalau dia seperti ini saya harus melakukan seperti ini itu itu sebenarnya gembok-gembok yang paling penting untuk apa mendisiplinkan dan menyeimbangkan antara karir dan keluarga itu memang sesuatu yang idealis kita hidup itu pilihan hidup itu pilihan jadi kita tidak bisa semuanya kemudian menjadi 100% ideal keluarga ideal karir ideal tidak akan bisa saya ingat betul waktu anak-anak saya masih kecil di prodi itu kan semuanya belajarnya di luar negeri Pak Bambang waktu itu sudah nawarin saya kamu mau ke Inggris atau ke Belanda tapi 5 tahun maksimal 5 tahun saya kemudian mikir daripada 5 tahun lebih baik saya dekat sama anak-anak karena saya tidak bisa jauh dari anak-anak dan itu pilihan dan ternyata saya sekarang saya tidak kehilangan momen-momen terindah dengan anak-anak saya paling tidak itu yang kemudian ketika anak-anak sekarang sudah mulai ada yang lulus ada yang kuliah itu kebahagiaan yang ternyata oh ini akhirnya terbalas terbayar ternyata apa yang dulu menjadi cita-cita saya ternyata karir bisa dikejar seperti dikatakan Bu Fatah membaca itu tidak harus saya pergi ke luar negeri ternyata membaca itu ternyata juga bisa kita lakukan dari rumah jadi pilihan-pilihan yang strategis itu kata kuncinya untuk kita Bu Isawati untuk menyeimbangkan karir dan masyarakat itu yang pertama kemudian yang oh enggak contoh bagaimana menyeimbangkan karir dan rumah tangga ini ada kalau yang yang utuh ini kebetulan dua minggu yang lalu saya diminta oleh teman-teman ruas untuk membedah buku biografinya Bu Irna Suwita ini masih ada di di Gramedia Bu Irna Suwita ini sejarawan perempuan apa namanya di UI juga Bu Fat saya enggak tahu apakah seangkatan atau tidak tapi beliau dulu S1-nya di UGM tapi belum selesai kemudian dilanjutkan 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian di UI dan beliau menjadi penulis beberapa tulisan tentang sejarah perempuan nah kemudian sama Pak Eka dibuat biografinya biografi sejarawan perempuan nah nanti nanti Bu Isawati sebagai sejarawan perempuan bisa nyontok dari biografinya Bu Irna Suwitao masih tersedia di Gramedia sepertinya karena buku yang relatif baru baru bulan-baru nanti sambil ngaku burit insya Allah ya kemudian Mas Adit ya halo Mas Adit ini kita terakhir ketemu dua minggu yang lalu Mas Adit masih di kelas kami ya Mas Adit di mata kuliah seminar terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan Kartini memang betul seperti juga tadi disampaikan oleh Bu Fat sama Bu Fat di tempat saya kemarin pas hari Kartini itu karena saya itu kan enggak punya media sosial saya itu katrok sekali enggak punya Facebook enggak punya IG punyanya cuman email WA SMS kemudian lain nah hanya itu nah jadi teman-teman kemudian cerita ke saya gini mbak bosok ada yang bilang gini Kartini itu kayaknya enggak pantas menjadi pahlawan kenapa Kartini yang jadi pahlawan nah ya konteks zamannya kapan saya bilang gitu konteks zamannya kapan pasti mereka akan berargumentasi kalau Kartini jadi pahlawan kenapa dia mau dipoligami nah sekarang pertanyaanku kalau teman-teman itu refleksi diri itu mbah buyutnya dulu siapa yang enggak poligami rata-rata dipoligami simbah-simbahnya cari mbah buyut atau di atasnya lagi rata-rata juga dipoligami karena konteks zamannya memang berbeda itu yang pertama yang kedua yang terkait dengan ideologi tadi kan ditanyakan oleh Mas Hadid ideologi yang kemudian dikembangkan oleh apa namanya Kartini ini seperti apa ideologi emansipasi yang dikembangkan oleh Kartini itu benar-benar apa saya melihat kemanfaatan secara sosial kultural bagi masyarakat sekitar itu terlihat sekali dari gerakan emansipasinya jadi pendidikan pendidikan bagi Kartini itu bukan hanya pendidikan untuk diri sendiri kalau dia pendidikan untuk diri sendiri Kartini sudah pergi ke Belanda karena waktu itu juga sudah ditawari untuk pergi ke Belanda tapi dia tidak pergi ke Belanda karena apa karena dia memikirkan masyarakat di sekitarnya jadi kemanfaatan untuk masyarakat sekitar itu jauh lebih efektif lebih berguna di dalam pemikiran Kartini tulisan-tulisan tentang Kartini ini banyak sekali selain yang Busuyatin kemudian yang Joskot kemudian Mas Wahid itu kemarin nulis di Humaniora terkait dengan perdagangan candu ternyata Kartini itu juga menginisiasi tentang perdagangan candu tapi candu yang legal bukan candu candu itu juga konteks zaman juga kalau sekarang dianggap wah dodolan candu Musuk Kartini dodolan candu tapi dalam konteks periode itu candu dimaknai sebagai sesuatu yang formal yang resmi dan itu sesuatu yang memang karena ini akan bermanfaat untuk pendidikan untuk beasiswa dan untuk banyak hal Kartini juga pedagang mebel juga jadi banyak sekali fundraising yang dia bangun untuk menguatkan ideologi yang sebenarnya sedang diperkuat di dalam diri Kartini kemudian gitu ya Mas Adit kemudian yang Pak Adam kita perhatin sekali dengan beberapa kasus apalagi perempuan-perempuan kemudian menjadi apa ya menjadi korban atau menjadi subjek dari sebuah kekerasan itu kan sesuatu yang memang sangat miris sekali ini kembali lagi ke Bu Isawati ketika itu kan kalau kita lihat di kasus berbes kalau saya baca itu kan karena latar belakang keluarganya dan sebagainya artinya apa kembali lagi kekuatan keluarga itu menjadi sesuatu yang modal yang terbesar yang yang perlu kita jaga kita jangan salah yang namanya kekerasan seksual itu tidak mesti dilakukan oleh orang-orang di luar kita di luar lingkup kita itu justru banyak sekali dilakukan oleh orang-orang terdekat kita saya waktu masih di UGM yang tidak berpikir bagaimana mahasiswa-mahasiswa saya ketika kecil ketika tumbuh ketika menjadi diri dan sebagainya tetapi akhir-akhir ini ketika kemudian ada satu mahasiswa yang agak stres agak depresi ada apa kita ngobrol dari hati ke hati kemudian kita ketemu oh ternyata dia pernah dilecehkan oleh saudaranya pernah dilecehkan oleh omnya pernah dilecehkan oleh tetangganya jadi keteledoran kita sebagai orang tua di dalam menjaga anak-anak itu ternyata menjadi pemicu juga untuk kekerasan-kekerasan berikutnya di periode-periode yang lain yang seringkali tidak kita bayangkan itu satu hal yang kemudian menjadi concern dari beberapa LSM perempuan yang diperjuangkan bagaimana sebenarnya memperkuat institusi keluarga dan meminimalisir sebenarnya apa namanya perempuan ini supaya dia tidak tidak menjadi subjek dari kekerasan tetapi perempuan itu juga bisa menjadi objek dari kekerasan contohnya contohnya kalau ada demo kalau ada demo ada ketangkep KPK suaminya ketangkep KPK yang suruh maju siapa yang bawa poster siapa biasanya perempuan yang jadi tameng ini demonstrasi yang jadi tameng perempuan ini yang ketangkep bapaknya yang ditampilkan perempuan ketika suaminya ketangkep KPK ibunya kemudian dihadirkan dulunya tidak berkerudung kemudian pakai kerudung atau ada penyanyi juga ada pernah seperti itu jadi perempuan juga kemudian ini menjadi objek ini jadi hal-hal seperti itu yang menjadi keprihatinan kita bersama dan kalau tadi ditanyakan sebenarnya di dalam periode-periode kolonial apakah ada pula-pula yang seperti ini nah ini satu pertanyaan yang sangat menarik tetapi ini agak sensitif misalnya begini sekarang ini kita selalu apa namanya menganggap misalnya hati-hati lo dengan gerwani misalnya atau hati-hati lo dengan sedar misalnya tapi ketika kita belajar sejarah kita akan membaca arsip-arsip salah satu arsip yang kemudian kita baca adalah majalah atau surat kabar yang diterbitkan oleh organisasi tersebut misalnya Gerwani sedarkan punya majalah judulnya itu Apikartini itu hanya ada di ISG saya kebetulan semua file saya copy semua saya bawa pulang ISG di Amsterdam saya buka di daftar isinya ternyata daftar isinya itu juga tidak ada bedanya sama suara Aisyah tidak ada bedanya sama yang lain jadi tentang pendidikan anak jadi tentang paut jadi tentang mendidik keluarga memanfaatkan dapur menjadi perempuan yang baik dan sebagainya jadi hal-hal seperti itu sepertinya tidak tampak di dalam periode-periode periode kolonial setidaknya sampai dengan tahun 65 saya melihat pola-pola seperti ini itu baru muncul sekitar tahun 70-an dan sebagainya ketika apa ketika sebenarnya organisasi perempuan itu tidak sekuat sesolid seperti pada periode kolonial periode kolonial itu ikatan perikatan organisasi perempuan itu sangat kuat kowani sangat kuat dan kongres perempuan itu sangat kuat ideologi yang dibangun itu sangat kuat dan bagaimana mereka membangun jaringan itu sangat kuat tetapi ketika kemudian periode kemerdekaan itu ada jaringan organisasi perempuan yang kemudian mulai melemah nah pelemahan ini tampaknya yang kemudian memperkuat apa namanya ideologi ideologi yang kemudian dalam istilah mas Adam tadi menjadi lebih ekstrim itu kemudian masuk dan tanpa tanpa dapat terkontrol oleh berbagai organisasi yang mewadahi para perempuan-perempuan tadi kalau dari kacamata saya seperti itu begitu Mas Dadan terima kasih nanti kita lanjutkan diskusi lagi kalau masih ada pertanyaan terima kasih Mas Dadan terima kasih Bu Mutia langsung saja monggo Bu Siti Fatimah bisa menambahkan tiga pertanyaan oke terima kasih Mas Dadan saya sudah lengkap itu sama Bu Mutia tapi saya ingin tambahkan sikit ini salam kenal dulu Ibu Isawati salam kenal ini begini kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang dicurhatkan tadi sebetulnya teman-teman dari sosiologi gender atau studi gender itu banyak sekali kajian-kajiannya tentang itu ya sudah banyak sekali untuk memperlihatkan mengapa hal itu bisa terjadi tiga kunci yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan tentunya ini kan normatif untuk bagaimana membangun sebuah keluarga itu yang pertama sekali tadi juga sudah mendidik itu harus dengan hati secara humanis sekarang itu kan yang banyak tidak terjadi di dalam sebuah keluarga tapi untuk keluarga-keluarga yang punya pendidikan yang punya kecukupan segala-lamanya itu insyaallah itu ada terjadi tapi bagaimana keluarga-keluarga memang kesehariannya disibukkan hanya untuk mencari nafkah sehari-hari dari beberapa data yang oleh LSM-LSM perempuan itu kadang-kadang kan memang faktor kemeskinan itu sangat menyebabkan terjadi hal-hal yang dikuatarkan tadi misalnya ibunya sudah berdagang kaki lima membawa gerobak segala macam sementara ya bapaknya ada yang tidak bekerja kemudian malah minta duit itu buat beli rokok setidak-tidaknya tapi juga buat beli minuman keras itu juga seringkali terjadi pada hari ini nah itu teman-teman dari studi gender itu sudah mencoba untuk mengkaji hal-hal seperti itu jadi solusinya pendekatan ilmu-ilmu sosial dan pendekatan gender itu salah satu adalah bagaimana mencarikan jalan keluar sehingga kita memberikan masukan kepada pemerintah karena kan di pemerintahkan juga ada tp2g yaitu bagaimana apa dalam bentuk apa sekarang itu ya biro ya bahwa perlindungan terhadap anak dan kekerasan terhadap perintahan itu kan ada kalau dulu memang tidak ada itu memang karena persoalan-persoalan yang dikhawatirkan itu Bu Isha jadi artinya harus timbal balik faktor eksternal yaitu dimana pemerintah harus membuat regulasi-regulasi yang bisa melindungi kaum perempuan dan anak kemudian juga secara keluarga di dalam tentu kita juga harus melakukan self-control terhadap keluarga kita sendiri bagaimana caranya itu tadi dengan pendekatan normatif tadi mendidik dengan hati kemudian menjaga keseimbangan kan gitu ya kalau bisa juga kalau teman-teman saya itu kan juga ada itu yang sudah dokter dia tetapi suaminya gak serjana juga tapi malah seimbang aja gitu saya tanya gimana caranya kamu kalau bisa begitu gitu ya diam-diam saya taruh aja buku di depan dia kemudian dia baca yang berhubungan dengan isu-isu kestaraan gender dia baca oh begini tuh buku-buku Islam dan segala macam kemudian akhirnya ya si suaminya juga tahu gitu kan dan paham sekali kemudian kemudian yang penting sekali seperti katakan Mbak Mutia tadi bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan tulus gitu ya itu kan mengatakannya mudah tapi praktikannya sulit tapi itu yang harus kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Mbak Mutia dia contohkan tentang dia saya juga begitu tadi Mbak ini jam 8.30 saya harus lebih pagi ke pasar pasar tadi jam 7 diantar saya mau pakai motor aja saya bilang biar cepat ini saya harus mandi harus ini sama tapi seluruhnya kita nikmati kan gitu betul itu jadi itu kuncinya jadi ada kuncinya normatif ada kuncinya pendekatan yang bersifat terklasif juga dari luar untuk melakukan itu sehingga terjadilah apa yang kita harapkan di dalam sebuah keluarga sehingga tidak terjadi yang namanya ditawuran lah apa dan segala macam ini memang persoalan yang rumit ya dalam keluar tapi banyak faktor yang menyebabkan itu itu barangkali tambahan dari Bu Fatwisa kemudian Ananda Aditya Ibu juga menambahkan bahwa terbaik terakhir kita juga melihat adalah persoalan anak Buddha kan gitu ya tidak itu jadi waktu ini anak Buddha apakah dia Brahma Buddha kemudian ada pula yang menyebabkan dia Islam dia pakai kerudung dan segala macam begini aneh-aneh yang dikeluarkan saya bilang saya bilang aja saya dulu tahun 80-an itu orang Minang betul Islam itu semua gak ada yang pakai kerudung dia wisuda saya bilang semuanya berkonde kayak Kartini apakah dia radikal saya bilang gitu kan gak bisa dia jawab lagi jadi seolah bahwa ini eksposnya liberalisme eksposnya ini macam-macam interpretasi opini-opini yang lahir di situ maka tugas kita sebagai akademisi tidak memperuncing tapi memang memperjelas dengan data dan fakta dan kajian-kajian kontekstual tentunya saya katakan bahwa dunia Jawa ketika itu kan sinkretis sinkretisme ya maaf nanti bisa saya dibantah kan gitu ya ya kan jadi Islamisasi fasi awal itu semua sinkretisme dan itu kan masih dalam proses berlaku kemudian Kartini pun berada dalam kondisi sosial budaya seperti itu juga dan saya melihat hanya positifnya dari Kartini wajarnya dia mencari sesuatu yang baik apa yang baik di dalam agama Buddha apa yang baik di dalam budaya Jawa apa yang baik di dalam agama Islam apa yang disitulah lahir semacam ideologi dia dengan banyak membaca baik yang tertulis dan yang tersirat sebetulnya kita bisa membaca yang tersirat itu ketika kita paham dengan yang tertulis kan kita ya ketika dia membaca yang tertulis ya lewat pandangan-pandangan barat kemudian dia satukan dengan apa yang terjadi di dalam dunia di sekitar dia ketika itu dia baca pula semua simbol-simbol yang ada sehingga lahirlah ideologi dia untuk membuat sebuah perubahan ke depan baru dalam tataran ya mimpilah taruh seperti itu tapi itu sudah menjadi sebuah smart sebuah brand gitu kan untuk orang selevelnya kapini ketika itu sebetulnya mungkin yang lain juga ingin seperti itu tapi karena tidak membaca tadi belum ada referensi untuk itu jadi itu makanya saya katakan bahwa saya melihat memang integrasi nasional itu justru juga sudah kelihatan pada kartunya sendiri kan gitu mungkin itu ya mas Aditya tambahan dari ibu nanti kita bisa diskusi lagi lebih dalam kemudian untuk Pak Adam kalian kenal Pak Adam kan gitu ini bagus sekali juga pertanyaan Pak Adam ya apakah sejarah tentang kekerasan itu sudah ada radikalisme itu sudah ada sebetulnya sejarah kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan ini untuk perempuan itu sudah ada semenjak zaman kolonial Zon Peter Kuhn itu mengatakan bahwa kalau Anda ingin menaklukkan daerah koloni maka kuasai dulu perempuan di dalam perdagangan seperti itu dia katakan jadi kalau Anda mau menguasai ekonomi di daerah koloni kuasai perempuannya pola itu sih dengan sekarang cuman kondisi hari ini kan juga berbeda ideologi yang masuk ideologi itu kan tugasnya teman-teman dari ilmu politik ilmu sosial lainnya bagaimana perkembangan pada masa keberdekaan itu yang pure seluruhnya kompak burni untuk mencapai cita-cita keberdekaan kemudian mengisi keberdekaan setelah itu kemudian ada ideologi yang yang kemudian teman-teman yang dari ilmu politik dia melihat bahwa masuknya sekarang tentang aliran-aliran yang bersifat radikalisme ini memang sudah sangat berbahaya tapi banyak juga yang sudah tidak percaya kan gitu saya bilang kok tidak percaya saya bilang karena Anda enggak baca aja saya baca artikel hampir puluhan hampir seratus itu berhubungan dengan radikalisme baik di kampus di luar di dalam luar itu ada kan gitu ya jadi kebetulan itu saya sekarang sedang membuat proposal untuk RPTUM itu bagaimana mencoba belajar dengan etnisitas antar pulau ini dengan sejarah maritim untuk menangkal radikalisme itu jadi seperti itu maka waktu itu saya baca seluruh artikel-artikel yang berhubungan dengan radikalisme itu ada kenapa yang mengatakan tidak ada itu kan orang yang tidak membaca saja kan begitu ya Pak Adam jadi oleh karena itu benteng bagi perempuan juga harus diperkuat nanti dia juga harus banyak membaca kemarin saya enggak selesai ini menulis the power of emak-emak relasi gender di dalam dunia patriarki itu saya lihat Bu Mutia dan lain-lain saya mencoba bagaimana perempuan itu kadang-kadang emosional kadang-kadang juga kritis jadi misalnya begini pengaruh domestikasi itu memang tetap ada jadi tidak mudah keluar misalnya perempuan mengidolakan yang tampan perempuan mengidolakan yang cakep perempuan itu mungkin anak alamiah itu yang saya katakan kadang-kadang emosional misalnya saya contohkan ketika Aak Jim itu adalah menjadi idola perempuan sekali ketika sampai tinggal dapur karena ini di TV ini mau nontonnya Aak Jim orang-orang itu jamaah sekalang macam kan gitu ini fakta kan gitu tapi ketika game berpoligami TV-nya udah gak ada lagi orang gak ada lagi yang nonton kecuali betul-betul yang fanatik jadi artinya perempuan itu kadang emosional tapi dia cepat pula kembali menjadi orang yang realistis juga ini kan persoalan yang sangat dilematis juga jadi sampai ke hal yang seperti itu contoh kedua pendukung SBY itu dulu banyak itu adalah ibu-ibu emak-emak the power of emak-emak itu ada data sekitar 70% perempuan pemilih SBY tapi ketika kasus hambalak semuanya juga perempuan realistis dia menghujat SBY pula itu yang kita lihat artinya apa fenomena-fenomena yang terjadi itu itu memang sangat berpengaruh kepada apa namanya ritme ritme emosional dan kerealistis seorang perempuan itu juga itulah yang malangkali yang kami kaji tentang sejarah perempuan dengan pendekatan beberapa gender itu kemudian juga Pak Adam menarik sekali sebetulnya kalau kita mengkaji perempuan dari berbagai dimensi dan aspek itu semakin kita dalami semakin kita paham kemudian semakin kita membaca beberapa teori-teori terutama sekali teori-teori kritis yang kosmo yang bisa menjelaskan fakta sosial jadi ada tidak hanya fakta yang tanpa tapi fakta yang berpola fakta semacam perilaku yang berpola tadi dikatakan mengapa emak-emak cenderung demonstrasi itu kan ada semacam pula rilasasi mengapa korupsi emak-emaknya yang begini kan di dalam sosiologi kajian-kajian itu sangat menarik sekali bagi orang-orang sejarah perempuan dan sejarah gender orang-orang kita mempergunakan betul-betul multi-multi disiplin untuk melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan mungkin itu saja mas Dada banyak maaf atas kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Siti Fatima dan Bu Mutia Amini mungkin dari Ibu Sawati ada feedback atau tidak benarnya pengen ngobrol sampai sore tapi waktunya terbatas menarik sekali terima kasih sekali Ibu ilmunya kadangkali memang memahami perempuan itu tidak mudah betul Bu Isha betul saya mengamini Pak Adam apakah ada feedback Pak Adam halo Mas Aditya Fikri apakah ada feedback sudah clear sudah cukup sudah jelas Pak terima kasih buat Bu Fatima dan juga Bu Mutia atas penjelasannya oke terima kasih sesi pertama sudah selesai yang pada intinya bahwa keluarga perempuan itu sangat penting sekali dan ini didukung oleh eksternal dan internal dari keluarga maupun dari keluar keluarga dan ketika memahami Kartini sangat penting sekali belajar sejarah Kartini secara manusiawi pasti Kartini memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan dan kita harus mensupportnya dengan data-data historis dan tadi ada jejak organisasi atau pergerakan perempuan di masa lalu yang bisa dilabeli ekstrim sehingga perlu dibentengi kedepannya monggo untuk CC kedua saya persilahkan kepada Mas Ditia Rismawan ini juga alumni S1 pendidikan sejarah yang saat ini sedang menempuh pasca sarjana di UNS monggo Mas Ditia terima kasih Pak Dadan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang kepada seluruh audiens dan juga para pemantik materi yang pertama-tama saya ucapkan terima yang saya hormati Ibu Siti Fatima dan juga Ibu Mutia selaku pemantik diskusi dan juga guru-guru saya di S1 pendidikan sejarah Dadan Ibu Supia Ibu Isha dan lain-lainnya izinkan saya bertanya terkait dengan gerakan perempuan itu sendiri saya mencoba untuk menarik ke arah masa Orde Baru pada kali ini dan pertanyaan saya bagaimana pergerakan perempuan atau pola pergerakan perempuan di masa Orde Baru yang kita tahu masa Orde Baru ini segala kebebasan mengalami penekanan dalam dan apakah gerakan-gerakan perempuan ini di masa Orde ini akan bernasib sama seperti apa yang dialami salah satu aktivis perempuan di masa Orde yaitu yang kita tahu adalah Marsinah yang sampai hari ini saja dia dia tidak kita ketahui jasa seperti apa dan apakah gerakan-gerakan perempuan ini mengalami tekanan-tekanan politik atau ekonomi atau hukum dan ham dari kekuasaan yang pada waktu itu sekian terima kasih terima kasih Mas Ditya Rismawan ini dulu S1-nya belajar tentang skripsinya Soekarno ya Tata-kota arsitektur Soekarno ini tampaknya S2 mendalami Soeharto ini oke monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ini yang S1 ini mana ini kok belum ada yang Raisen wah ini ada ingat sejarah pendidikan ini ada tugasnya ya Mbak Angela monggo Mbak Angela halo Mbak Angela mikrofonnya belum dihidupkan menghilang monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sesi 2 kita buka 2 pertanyaan bisa nambah satu lagi monggo Mbak Nur Mutmainah ini angkatan 2020 monggo Mbak Nur Pak Dadan terima kasih mohon izin bertanya kepada Ibu Narasumber kan sebelumnya itu ada pengkotakan terhadap gender seperti kamu laki-laki kamu perempuan untuk saat ini mungkin sudah memudar ya untuk pengkotakan tersebut namun di perempuan itu kadang itu kadang itu dilihat ada pengkotakan lagi di dalamnya kayak perempuan good looking dan mohon maaf yang tidak good looking seperti itu kemudian ada kemudian itu bagian yang good looking itu ada prioritas yang mereka dapatkan gitu keuntungan yang mereka dapatkan yang disebut beauty privilege seperti itu nah kemudian apakah hal tersebut menjadi sebuah kemunduran dari adanya emansipasi wanita atau bagaimana atau ada sebuah atau good looking ini beauty privilege ini bagaimana pandangan dari sudut pandang Ibu-Ibu Narasumber ini terima kasih terima kasih Mbak Nurmut Makinah untuk Mbak Angela kita keep dulu ya Mbak dua pertanyaan dulu sekaligus supaya tidak banyak-banyak monggo langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Dr. Siti Fatimah terlebih dahulu untuk menjawab oke terima kasih Mas Litya pertanyaannya jadi begini ada polarisasi pergerakan perempuan itu mulai dari zaman pergerakan kemudian zaman kemerdekaan zaman zaman Jepang kemudian zaman orde lama kemudian zaman orde baru kalau Bufat melihat kalau zaman pergerakan itu memang perempuan itu punya sangat visioner dan punya ideologi yang jelas gitu secara bersama-sama meskipun ideologi itu ada yang berapa ya berafiliasi kepada nasionalis kembali just dan sosialis kan gitu ya jadi seperti itu tapi mereka sangat kompak sekali untuk kepentingan bangsa dan negara pada waktu itu kemudian ketika masa Jepang itu kan seluruhnya tapi kan itu merupakan sebagai komoditi kekuasaan artinya dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan pemerintahan Jepang Jepang termasuk juga itu bertanggung jawab untuk Ibu Nyanfu jadi Mbak Mutia dan Ibu yang lain ketika saya penelitian juga di Jogja kepada korban korban Ibu Nyanfu itu ternyata yang merekrut mereka itu adalah orang-orang atau korban berada di dalam organisasi Pujinkai itu sendiri tetapi dia sangat rapi sekali sangat rapi bisa baunya aja enggak ada jangan terbaca jadi simpulan kemudian ketika kemerdekaan itu mereka kembali tentu sesuai pula dengan jauh zamannya untuk mempertahankan kebangsaan kemudian berakumulasi apa yang mereka dapat dari masa Jepang dengan orientasi fisik dengan akumulasi pemikiran-pemikiran yang ada pada bergerakan nasional walaupun adalah kekurangan-kekurangannya kita itu kemudian tadi sudah disinggung pada Orde Lama itu itu kan karena gerakan yang paling menunjol itu kan adalah wanita kurani gerakan wanita Indonesia yang berasal dari istri sedar tapi yang jelas ideologinya sosialis tadi sudah disinggung oleh Bu Mutia tapi bukan seperti apa yang dilebelkan oleh orang baru sesungguhnya nanti kita bisa baca tulisannya Saskia pengacuran gerakan perempuan di Indonesia itu beliau meneliti 10 tahun jadi dengan data itu bisa kita baca kemudian bagaimana dengan Orde Baru Orde Baru saya melihat bahwa inilah masanya perempuan organisasi perempuan negara perempuan itu tumpul kenapa katakan tumpul karena memang prinsip dari negara Orde Baru itu yang sentralistik dan militeristik jadi seperti itu saya melihat saya melihat justru dari hasil studi yang saya lakukan itu lebih parah lagi dari studi bagaimana memobilisasi perempuan memanipulasi perempuan lewat yang namanya organisasi elitisnya organisasi elitisnya itu Dharma Wadita dengan underbrown itu adalah PKK untuk kalangan yang kebanyakan di bawah jadi itu semuanya apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan perempuan dari beberapa arsip yang saya yang saya dapat di dalam tulisi rapat dan segala macam itu terlihat sekali bahwa perempuan itu sangat dijadikan sebagai alat kekuatan untuk politik Orde Baru misalnya melalui perempuan wajib memilih satu partai dengan form tertentu kemudian sosialisasi yang diberikan bahwa ada satu jargon-jargon yang diletakkan di satu sisi tiba-tiba perempuan itu adalah ujung tombak pembangunan tapi di satu sisi mereka tersegregasi dengan konsep apa ya pengikut suami itu contohnya ya kalau dulu kalau sekarang kan gitu kalau misalnya apa yang laki-lakinya misalnya ya mungkin golongannya lebih rendah tapi suaminya itu adalah misalnya istrinya itu adalah dosen lebih pangkat mau milih apa harus ikuti suami tidak boleh suami ikut istri seperti itu pilih yang kedua adalah berhenti kemudian jadi artinya wanita-wanita hebat seperti itu banyak yang stuck itu banyak sekali data yang saya dapatkan seperti itu di dalam berbagai instansi jadi artinya apa bagaimana perempuan diperlakukan pada masa itu persis apa yang dilakukan sesuai dengan politik Orde Baru itu sendiri yang sangat hierarkis sentralistik kemudian materialisasi jadi seperti itu jadi memang saya melihat bahwa ada sih satu-satu yang muncul tapi tidak begitu jadi banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya punya potensi menjadi perempuan-perempuan hebat itu tidak tidak dapatkan kecuali hanya oleh di belakang suaminya misalnya seperti ini di dalam organisasi Dharma Wanita itu yang menjadi ketua Dharma Wanita itu kan adalah otomatis ibunya pejabat itu ibunya Caman ibunya Bupati atau enggak Bapak Ibu bahwa yang menjadi ketua itu kadang-kadang juga tidak aman SD tidak tahu apa-apa kemudian sementara yang anggotanya itu ada yang dokter dia tetap diposisikan tidak apa-apa yang menjadi ketua itu adalah tetap Ibu itu meskipun dia membaca di depannya nanti adalah kepada yang termat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dia baca kepada yang termat Bapak dua Ibu dua itu terjadi segitunya sementara di dalam organisasi itu anggotanya banyak perempuan-perempuan hebat tapi tidak bisa tampil ke depan sebagai pemimpin sebagai ketua yang bisa memberikan pendapatnya secara gemblang itu enggak mungkin enggak mungkin terjadi jadi itulah sedikit bagaimana representasi perempuan dengan data-data yang kita peroleh selama Orde Baru itu artinya memang penumpulan gerakan perempuan pada masa Orde Baru itu terjadi studi-studi itu tentu sudah banyak dilakukan ada dengan menggunakan curi dipinjam dari Julia Kusuma itu tentang Ibu-Ibu Semenegara kemudian tentang house house wave station kemudian priayi dan segala macam jadi seperti itu Lydia kira-kira bagaimana organisasi atau gerakan perempuan pada masa Orde Baru jadi seperti itulah kira-kira mungkin itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan oh iya si apa tadi Mbak Inah Mbak Inah ibu oh iya Mbak Inah begini kita harus bisa membedakan antara sebuah opini dengan sebuah apa ya namanya sebuah kategorisasi atau konsep yang bisa dijelaskan dengan data-data juga misalnya good lucking apakah good lucking itu orang-orang yang beruntung seperti apa ya itu kan juga tergantung Ananda saya dengan Bu Mutia ini adalah orang-orang yang beruntung gitu ya sebagai perempuan sebagai good lucking gitu ya mengapa mengapa begitu gitu ya ya mengapa begitu ya saya misalnya bisa bergerak di bagai macam organisasi gitu ya yang berada di kedua ada laki-laki ada perempuan saya itu biasa saja ketika di dalam sebuah sidang saya satu-satunya yang perempuan yang lainnya laki-laki gak masalah berarti saya good lucking dong ya saya perempuan yang beruntung kan begitu tapi apakah gitu ya perempuan yang beruntung itu maksudnya berkonotasi negatif atau seperti apa atau diuntungkan gitu ya jadi ini harus ada sebuah apa ya term yang jelas yang tidak good lucking banyak juga perempuan bawah yang menjadi good lucking mendapat semacam kapal hari jadi mungkin itu saja komentar dari ibu jadi kita memang ketika kita mendudukkan sebuah konsep itu harus jelas indikatornya kemudian harus jelas fakta yang mendukung sebuah konsep itu jadi ini harus dilihat secara kritis lah seperti itu barangkali komentar makasih kembalikan terima kasih bu Siti Fatima mau gue langsung saja ditambahkan bu Mutiah ya Matenun Pak Asdadang ini juga sudah komplit-plit ini sudah disampaikan Bu Fatima saya menambahi sedikit saja jadi tadi sudah disinggung-singgung bagaimana gerakan organisasi perempuan itu bergerak kemudian sampai ke penghancuran gerakan perempuan itu awal sebenarnya apa yang nanti disebut dengan state ibu Bisham ini tadi ibunya itu siapa ibunya ya ibu negara gitu kan ada satu tunggal yang harus ditampilkan se-ideal seperti yang diinginkan oleh negara sebenarnya pada awal-awalnya ketika kementerian wanita ini kan muncul tidak serta-merta begitu orga baru itu berdiri dia beberapa tahun setelah itu jadi dulu semua urusan perempuan itu masuk di kementerian apa namanya dulu menteri komunikasi gitu kan jadi belum masuk ke kementerian wanita baru kemudian pemerintah itu menganggap penting wah ini perlu apa namanya kementerian wanita kementerian muda wanita waktu itu masih muda wanita kemudian perlu dibentuk dan kemudian namanya akan berubah-rubah seiring dengan periode-nya order baru nah poinnya adalah seperti tadi disampaikan Bu Fat poinnya adalah ya organisasi itu harus tunggal yang namanya Dharma Wanita itu meliputi semua bagian dan Kewani yang dulunya kemudian punya otoritas mandiri itu sejak awal kemerdekaan itu kan sudah mulai apa namanya berada di bawah patronnya negara gitu itu yang kemudian mulai mulai apa namanya sesuatu yang kemudian tidak sama seperti kemandirian seperti yang dilakukan pada masa kolonia nah disitu ada Dharma Wanita kemudian urusan di lingkup yang lebih kecil di lingkup kampung di lingkup desa kemudian ada apa kemudian dibentuk PKK ada posyandu gitu kan ada arisan ada apa peningkatan gizi keluarga dan sebagainya yang semuanya memang diawasi secara sistematis terstruktur oleh pemerintah nah dalam kondisi seperti ini kemudian para aktivis perempuan itu kemudian merasa gelisah ini kok ada sesuatu pergerakan organisasi tetapi polanya harus seragam tidak ada kemandirian organisasi perempuan seperti yang dialami organisasi organisasi perempuan sebelumnya nah disitulah kemudian mulai lahir lembaga swadaya masyarakat Rifka Anissa gitu kan di Jogja kemudian di tempat-tempat yang lain LSM-LSM itu mulai mulai hadir seiring dengan menguatnya ideologi tunggalnya Orde Baru itu sekitar 80-an 90-an itu kan LSM perempuan mulai marak di mana-mana dia memperjuangkan nasib para buruh memperjuangkan nasib pembantu rumah tangga memperjuangkan nasib mereka yang tertindas perempuan tertindas dan sebagainya ini yang diperjuangkan oleh LSM nah di lingkup yang lain di perguruan tinggi ini juga sama merasakan bahwa ini tidak ada kemandirian dari organisasi perempuan kemudian mereka membentuk PSW pusat studi wanita ada pusat pengkajian perempuan ada pusat studi wanita ada DUI ada UIN ada UGM ada hampir semua universitas kemudian membangun satu unit pengkajian namanya pusat studi wanita polanya hampir sama mengkaji seada mengkritisi kembali apa yang terjadi di dalam periode orde baru dan perlakuan orde baru terhadap organisasi perempuan dan jangan salah karena semuanya ideologinya tunggal sehingga perlu ada logo perlu ada bendera perlu ada logo ada bendera perlu ada seragam organisasi itu kan sesuatu yang nggak pernah ada di dalam periode-periode sebelumnya jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat kemandirian perempuan kemudian menjadi sangat berkurang itu yang mas ditian tambahan saya dari apa yang disampaikan bufat kemudian yang normut mainah itu tadi juga sudah disampaikan bufat lengkap sekali memang kita ini terbengelenggu dengan iklan pokoknya kalau becoming white itu yang putih itu pasti cantik penampakannya seperti apa tapi kalau perempuan putih itu kok cantik itu asalnya dari mana ini kan produk dari iklan itu kan bagian dari industri industri itu perlu sesuatu yang iklannya itu cantik-cantik jadi jangan heran kalau produknya lux itu siapa Luna Maya gitu kan enggak bisa Muti Ahamini Ibu Siti Fatima itu enggak payu untuk iklan-iklan sabun ikan-ikan untuk menjadikan kita berpenampilan cantik itu enggak enggak akan laku nah itu kan kita bagian dari industri sehingga kata kuncinya kritis itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mencikapi kita menyukuri semua yang ada saya itu waktu seusia kalian saya juga teman-teman saya juga merasa minder kenapa saya merasa ada satu kekurangan yang mengganggu saya hidung saya pesek ternyata itu malah menjadi hoki sekarang saya bisa berbangga diri saya itu enggak harus mancung badan saya enggak harus seperti ini saya enggak harus berkulit putih ternyata cantik untuk diri sendiri itu cukup dan itu membawa hoki ternyata tidak cantik itu juga membawa hoki jadi itu kata kuncinya jadi jangan terjebak dengan iklan becoming white yang kedua ini yang perlu hati-hati juga kita ini kan sekarang terjebak dengan body shaming kita selama ini itu juga bahaya sama halnya berbahayanya seperti kekerasan seksual nah kebetulan di kampus UGM saya juga beberapa terlibat di dalam kegiatan seperti itu itu juga kita perlu hati-hati jangan sampai kalau misalnya ada ada laki-laki yang agak keperempuan ih melambai ya gitu atau mungkin perempuan tapi gendut gendut gitu kan panggilnya kan kita selalu gitu kita enggak merasa bahwa itu kita sedang menghakimi seseorang gitu padahal dia bahagia dengan kegendutannya kenapa kita manggilnya si endut bukan namanya gitu kan body shaming body shaming di kalingan mahasiswa itu kan juga banyak sekali dan itu tampaknya juga seringkali menyakiti seseorang tapi kita enggak sadar nah itu yang harus kita hati-hati betul kita ingat betul bahwa body shaming itu bagian dari cara kita untuk melacakan orang sebenarnya bagian bagian penting dari cara kita melecehkan orang gitu jadi kita juga harus hati-hati dengan body shaming jadi kita mensyukuri yang kita punya ya cantik itu ya saya bukan Luna Maya bukan apa-apa bukan siapa-siapa gitu tapi ya kita kita ini yang cantik itu Mbak Siti Mutmainah jadi kita sebagai perempuan semuanya siapapun pasti punya kecantikan natural katanya gitu idealnya itu punya kecantikan natural yang harus kita syukuri itu Mas Dadan dari saya terima kasih luar biasa Bu Muti Amini dan Bu Siti Fatimah saya kembalikan dulu Mas Ditya Rismawan apakah David baik Mas Ditya saya rasa cukup Pak Sampun karena sudah menjawab apa yang menjadi klub kesah saya tentang lagi perempuan di masa orla terima kasih untuk Bu Muti Amini dan Bu Siti Fatimah atas ilmunya dan paparan jawabannya terima kasih sama-sama Mas Ditya tadi ada ini ya Mas PR bukan PR tapi rujukan dua buku Yaskia Wirenga sama Ibu Isma negara Mas untuk memperdalam apa sejarah perempuan posisi di masa orde baru untuk yang kedua Mbak Nur Mutmainah ini antara good looking dan bad looking ada feedback Mbak? Halo Mbak Nur sudah cukup ya tidak perlu risau ya Mbak ya good looking sama bad looking itu bisa dimaknai secara kritis ya bukan berarti yang good looking itu selalu good tergantung good attitude atau good yang lainnya bisa jadi malah dimakna orang lain dianggap negatif ya tadi sudah dapat ilmu kritis dari dua narasember kita nah saya kira ini jam 11.12 kita berharap setengah 12 karena bulan Ramadan setengah 12 bisa selesai buhuran kita buka kloter yang ketiga terakhir dua pertanyaan ini sudah ada rise hand sama-sama dari prode S1 pendidikan sejarah angkatan 2020 Mbak Bilgis dan Mbak Angela tadi yang rise hand lebih awal Mbak Angela monggo Mbak Angela halo rise handnya kepencet atau sengaja ya ini ya kadang-kadang kalau kuliah itu rise hand ternyata kepencet wah kurang ajar kepencet ternyata enggak ini enggak niat halo Pak Angela mikrofonnya Mbak iya Pak Dedan maaf tadi sinyalnya kurang mendukung Pak saya disini ingin bertanya mengenai kaitan antara kesetaraan gender yang telah disampaikan oleh Bu Siti tadi dengan feminisme barat nah menurut pandangan atau pendapat narasumber terutama Ibu Siti Fatimah tadi yang telah menyinggung mengenai kesetaraan gender pertanyaan saya itu mengenai seorang perempuan yang menyesuaikan antara feminisme barat dengan syariat Islam begitu karena ada yang benar-benar mereka itu terutama perempuan Indonesia yang pro dengan barat nah dengan mengatasnamakan feminisme barat itu tadi tetapi mereka itu dengan mudahnya melupakan syariat Islam dan lupa jika itu bertentangan dengan syariat Islam nah sebagai contohnya kewajiban berhijab atau menutup aurat bagi perempuan itu dimana telah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa batas aurat perempuan itu semua bagian tubuh terkait terlalu telapak tangan dan wajah nah dalam hal ini ada beberapa kasus dalam suatu organisasi pergerakan Islam begitu yang saya temui akan tetapi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama organisasinya dimana sebagai perempuan yang menjadi ketua dalam organisasi pergerakan Islam tersebut ia telah melupakan kewajibannya sebagai umat Islam dan terlalu pro dengan feminisme barat nah dimana feminisme barat itu maibus tidak Islam dan mereka itu tidak memakai hijab nah sehingga mereka yang pro dengan feminisme barat terima kasih terima kasih sudah tertangkap terima kasih saya lanjut kembali pertanyaan Mbak Angela ini juga tampaknya mewakili banyak sekali termasuk ada macam-macam jenis feminisme alirannya ada yang tidak mau hamil ada yang tidak mau menikah ada yang tidak mau punya anak pilihannya masing-masing termasuk ini tadi benturan feminisme di kalangan gerakan Islam monggo yang kedua Mbak Bilkis langsung saja baik mohon maaf masalah saya sudah terdengar ya sudah Mbak Bilkis saya izin bertanya untuk kedua narasumber nah disini kan saya sebagai mahasiswa itu merasa bahwa memiliki kewajiban untuk menjadi seorang mahasiswa yang diharapkan bagus dan aktif dalam segala aspek akademi kelomba organisasi dan kegiatan aktif lainnya nah tetapi di sisi lain kita juga memiliki masa depan sebagai seorang ibu nantinya nah pertanyaan saya ini bagaimana cara menyeimbangkan kedua orientasi tersebut dengan memanfaatkan waktu yang menurut saya belum lagi seusia kami ini pasti merasa butuh adanya jadwal reversing tersendiri juga cara untuk membagi porsi prioritas sebagai mahasiswa dan juga mempersiapkan mahasiswa mungkin cukup dari saya terima kasih terima kasih Mbak Bilkis ini tampaknya meminta saran strategi kiat-kiat bagi mahasiswa yang umurnya masih muda tuntutannya banyak ingin bisa serba ikut organisasi aktif kuliah tapi juga butuh healing refreshing nah itu menjembatannya bagaimana saya kira langsung saja untuk klater ketiga ini saya persilahkan terlebih dahulu untuk menjawab yaitu Ibu Dr. Mutiah Amini mohon kabur Mutiah oke terima kasih Mas Dadan ini saya mulai dari Mbak Angela dulu yang terkait dengan kesetaraan gender tentang feminisme kita kalau mau membongkar feminisme feminisme itu iya nanti satu semester sendiri ya Mas Hadir Mas Dadan itu ada banyak hal varian-varian yang harus kita lihat tapi intinya adalah di dalam feminisme itu sebenarnya kita juga belajar tentang femininitas dan maskulinitas kita melihat bagaimana kita menempatkan keduanya jadi jangan kita terjebak dengan anggapan bahwa feminisme yang sudah kita ketahui itu hanyalah feminisme yang berasal dari barat kita kita jangan kemudian mengkotak-kotak karena apa sebenarnya inti dari feminisme itu sebenarnya lebih keperhatian lebih ketoleransi lebih kesetaraan yang kemudian berkeadilan gitu kan kita harus memberikan ruang-ruang aman untuk semua memberikan ruang-ruang nyaman untuk semua jadi pengkotak-kotaan mana yang barat mana yang timur itu kan sebenarnya bagian dari ideologi orientalis yang lebih kuat untuk mengkotak-kotakkan sesuatu kita sekali lagi harus secara kritis melihat bagaimana kita harus menempatkan feminisme itu di dalam di dalam kegiatan kita gitu tadi bu bu fat menyinggung sedikit misalnya terkait dengan hijab itu kan juga perjalanan panjang saya selalu percaya bahwa sejarah itu belajar tentang proses apa yang cover apa yang ada dalam kondisi sekarang itu masih bisa berubah seiring dengan proses karena apa saya ingat betul benar seperti dikatakan bu fat kita juga heran kemarin ketika ada foto kartini berhijab gitu kan nah orang orang Aisyah aja berkerudung waktu itu masih kerudung yang panjang gitu kan bukan hijab yang tertutup seperti ini bagaimana mungkin itu kartini pakai hijab yang tertutup gitu kan nah kemudian saya juga ingat waktu saya masih S1 saya masuk itu tahun masih order baru tahun 88 itu perempuannya ada sekitar 10 orang yang pakai jilbab itu cuma saya sendiri ya karena apa karena saya alumni dari Madrasah Mualimat gitu karena saya dari tradisi SMP SMA-nya saya dididik di Muhammadiyah gitu kemudian saya merasa ini bagian dari identitas saya dari kepercayaan saya keyakinan saya untuk berhijab dari 10 orang itu hanya saya yang berhijab tapi sekarang kalau kumpul-kumpul reuni saya tuh kaget karena 10-nya udah berhijab semua gitu kan nah itu kan proses jadi jadi kita harus menghargai orang harus apa namanya memberikan ruang nyaman untuk teman dan sebagainya tetapi gak apa-apa kita kita berikan kesempatan dia untuk berubah seseorang itu pasti berubah kita bukan batu saya yakin bahwa sejarah itu mengajarkan perubahan sehingga setiap orang itu pasti akan bisa berubah itu poin yang saya sampaikan ke Mbak Angela kemudian yang Mbak Bilgis ini menarik juga sama seperti Mbak Angela tadi bagaimana harus menjadi mahasiswa yang aktif dan tentunya sebenarnya aktif dan bermanfaat itu yang paling penting karena itu yang menjadi sangat penting jadi memang betul jangan hanya kuliah saja organisasi itu penting tetapi organisasi itu juga berbagai macam sekarang variannya kita juga harus secara aktif untuk menyeleksi mana organisasi yang sesuai dengan dengan kepribadian kita saya ingat betul saya itu kan 6 tahun di madrasah yang semuanya perempuan kemudian waktu saya mau lulus itu pesan yang paling baik dari guru saya yang kemudian ada waktu itu namanya Prof. Lukman Sutrisno sosiolog sejarawan dan sosiolog itu selalu bilang kamu kan dulu bergaulnya sama perempuan semua sekarang ada laki-lakinya pasti kamu bingung sekarang apa yang harus kamu lakukan kamu jangan menggunakan mulut kamu tapi gunakan hatimu dan telinga kamu untuk melihat sebenarnya mana yang baik dan mana yang tidak untuk menyeleksi itu cukup sehingga kata hati itu menjadi kata kunci untuk saya bergerak ketika itu bergaul dengan teman-teman yang berbeda sekali total berbeda 180 derajat berbeda dengan teman-teman saya di madrasah dulu itu yang pertama yang kedua kita ini sebagai sejarawan calon-calon pendidik sejarah tahun-calon sejarawan masa depan hal yang paling penting untuk kita itu adalah orang yang mau belajar orang yang pintar itu tidak ada yang pintar itu adalah orang yang mau belajar kata teman-teman saya waktu itu saya menjadi dosen pertama itu katanya kamu itu tidak pintar mutiah tapi itu kamu itu mau belajar itu yang selalu men-support saya kamu nanti akan menjadi orang kalau kamu mau belajar itu yang saya pegang sampai saat ini sehingga belajar membaca itu menjadi sesuatu yang sangat penting kemudian healingnya gimana healingnya kita menikmati semua proses kalau kita menikmati semua proses kita menulis juga hiburan kita bersilaturahmi seperti ini ya hiburan jadi semuanya proses itu sebagai bagian dari hiburan yang harus kita nikmati tahap demi tahap mungkin itu dari saya mas dadan terima kasih bu mutiah mbak berkis healingnya dimaknai secara luas healingnya tidak harus dimaknai harus main ke pantai tapi menjalani proses itu juga bagian dari healing itu sendiri monggo langsung saja ditambahkan bu Siti Fatimah monggo makasih mas dadan tapi selamat dulu ya buat mbak Angela sama mbak berkis ini pertanyaan yang sering ini ya mbak mutiah kalau kita ini pasti hadir saya melihat begini ada kecenderungan dari mahasiswa itu terkoptasi pada bacaan-bacaan tertentu sehingga menggiring opini kita kepada hal-hal tertentu pula ini benar dikatakan oleh tokoh pendidikan Fishbane yang ngatakan bahwa dalam bukunya Believe Attention and Behavior ketika belief pengetahuan kita tidak kompleks hanya menjurus kepada apa saja kita jadi menggunakan kacamata kuda sehingga kita sendiri kadang-kadang menyamakan antara kesetaraan gender dengan feminisme barat kalau mau seperti dikatakan buk mutiah tadi pelajari betul bagaimana sejarahnya feminisme barat itu kemudian apa indikatornya kenapa dia ada pula terbagi kepada ada liberal sosialis kemudian ada radikal harus kita pelajari tapi kita tidak mengkonklusikan tidak menggeneralisasikan bahwa feminisme barat itu gini loh hitam kan gitu tidak seperti itu gitu loh itu bukan pandangan seorang akademisi atau seorang intelektual kan gitu ya malah lebih kaprah lagi itu menyamakan dengan gender gender itu kan konsepnya beda lagi bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan itu dilihat secara adil kan gitu dimana selama ini konstruksi sosial budaya itu lebih berat sebelah gitu tidak ada keseimbangan oleh karena itu isu-isu gender dipergunakan misalnya isu poligami betul enggak isu poligami itu mengsengsarakan satu pihak misalnya maka poligami berarti harus ditentang kan gitu tapi kalau seandainya poligami seperti rasulullah ya why not kan gitu kan enggak masalah gitu itu harus anda belajar pula poligaminya rasulullah dulu kan gitu jangan poligami sekarang kan gitu poligami tapi istrinya yang kedua ketiga keempat muda 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 lagi kan gitu itu yang dimaksud dengan belajar kritis gitu kalau rasulullah mana ada meninggal dulu khadijah baru dia beristri lagi kemudian siapa yang diistrikan menyelamatkan janda-janda karena jangan diperkosa orang kan gitu jadi ini yang saya maksud kita harus belajar kritis begitu juga dengan feminisme itu ya feminisme itu kan ada awalnya adalah semacam perjuangan ideologi ideologi tentang emansipasi perempuan secara internasional yang dipelopori oleh Barat karena memang itu juga terjadi kan gitu bukan hanya memakai jilbab dan tidak jilbab itu sangat menjederhanakan sekali gerakan feminis gitu ya bukan hanya sekedar berkerudung tidak berkerudung kan gitu itu yang saya katakan kita harus kritis gitu tadi dikatakan Bu Mutia kebetulan saya dengan Bu Mutia itu latar belakangnya sama ya saya ketua LPPA Sumbar Lembaga Penelitian dan Pengajian Asia Sumatera Barat saya dari kecil dari TK-nya selalu besarnya memang di Asia jadi memang karena organisasi Asia itu saya lihat dari yang lain bukan ini yang lain tidak baik baik tapi lebih reformis perpikiran lebih terbuka cukup menerima apa saja diskusi itu udah makanan kita makanya motonya sekarang kerempuan berkemajuan kan gitu jadi jadi oleh karena itu saya pesan kepada mahasiswa kalau membaca itu baca semua gitu ya baca dalam berbagai dimensi gitu ya jadi feminisme dalami kalau kita tertarik oh rupanya tidak seperti ini jangan jadi membaca hanya satu sisi saja bacaan-bacaan yang membawa kita kepada valensi yang negatif tadi kata Fisben gitu kan pengetahuan sikap attention jadi ketika bacaan kita itu tidak kompleks tidak komprehensif ya maka attitude kita bervalensi bisa negatif bisa positif itu teori teori kerennya Fisben di dalam ilmu pendidikan oleh karena itu belief kita pengetahuan kita harus kompleks gitu ya apapun kita baca apalagi sekarang terbuka mau yang bukunya berideologi religius militan komunis segala macam silahkan itu baru hebat jadi mahasiswa itu aja pesan ibu enggak apa-apa karena mahasiswa juga berproses kemudian mbak bilkis ini agak aneh-aneh sedikit sederhana biasakan buat schedule deh kalau gitu bagaimana sih strategi untuk ini buat apa namanya semacam schedule bahwa ini yang harus saya lakukan kalau perlu buat tournya bagaimana sih tujuan menjadi perempuan yang apa ya yang berguna tadi yang bermanfaat tadi kita juga harus masuk berorganisasi tadi sudah dikasih masukkan bagaimana organisasi harus kita pilih kan gitu ya kemudian juga kita harus punya prestasi kan gitu ke depan ananda semua yang menjadi pemimpin itu sekarang itu harus kompleks gitu ya ya tidak hanya bisa dengan IPK 4 atau kecerdasan IQ tapi juga kecerdasan emosionalnya ya dan kecerdasan spiritualnya kan juga ya itu nanti yang akan terlihat dan itu akan terjadi seleksi alam seleksi alam ke depan gitu mau jadi pimpinan gitu ya oleh karena itu bagus sekali apresiasi saya buat Mbak Bilkis gitu dengan pertanyaan itu berarti sudah survive ya sudah punya visioner ke depan ya laksanakan lagi laksanakan lagi buat tournya kemudian buat skedulnya apa yang saya lakukan hari ini apa seminggu apa targetnya sebulan apa target saya satu tahun apa target saya seperti itu itu aja strateginya untuk sementara kalau untuk mahasiswa itu aja Mas Dadan makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Bu Siti Fatimah dan Bu Mutiah Amini ini tadi ada tambahan yang luar biasa bahwa Mbak Angela dan kawan-kawan tidak perlu khawatir saya juga pernah mengalami fase itu dimana fanatismo sangat kuat main justifikasi sembarangan atau mungkin ya semuanya itu memang proses karena tergantung dari bacaan kita literasi kita wawasan kita pemahaman kita dan itu tadi Bu Mutiah sudah hentikan kalau itu satu semester sendiri untuk mempelajari feminisme nanti ada feminisme radikal ada feminisme moderat dan lain-lain barat timur semuanya itu memang butuh banyak bacaan sehingga nanti kita bisa menempatkannya secara konteksnya sesuai tempatnya dengan adil dan itu memang butuh proses panjang dan untuk Mbak Bilkis tadi ada catatan bahwa mahasiswa sekarang atau calon guru-guru sejarah atau mungkin besok ada yang melanjutkan kemurni jadi dosen sejarah atau dosen pendidikan sejarah itu memang tuntutannya lebih kompleks aspek kognitif afektif keterampilan semuanya itu memang dituntut tidak sekedar hanya IP4 apalagi kalau IP4 itu hanya merepresentasikan kecerdasan kognitifnya saja itu zaman sekarang sudah sangat-sangat ketinggalan mungkin itu saja Bapak-Ibu sekalian sebelum saya tutup saya simpulkan sebentar dan nanti Monggo Butiyah bisa menambahkan sedikit closing statement untuk webinar kali ini nah Bapak-Ibu sekalian webinar hari ini didesain dalam rangka hari Kartini 21 April jadi dua hari yang lalu tapi bukan berarti hari Kartini yang kita hisap yang kita ambil saripatinya benar-benar hanya Kartini tidak tetapi dari banyak tokoh hanya saja memang di bulan Kartini yang mewakili hari perempuan Indonesia mudah-mudahan lewat webinar ini lewat dari ilmu-ilmu yang ditularkan oleh para narasumber kita khususnya para mahasiswa angkatan 2019 2020 2021 khususnya dan umumnya bagi kita semua kita bisa belajar masa lalu tentang perempuan secara kritis secara bijaksana harapannya ketika kita sudah belajar dari masa lalu itu bisa kita refleksikan untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan yang bijak di masa kini dan harapannya dari keputusan yang bijak di masa kini itu kita sebagai guru-guru atau dosen sejarah bisa mencipta masa depan yang cemerlang dari sini ada keterkaitan ketersambungan antara masa lalu masa kini dan masa yang akan datang sehingga belajar sejarah tidak pincang dimaknai hanya masa lalu tapi harus tersambung dengan masa kini dan untuk mencipta masa depan sebelum saya tutup monggo putihah ada sedikit closing statement dulu monggo putihah barangkali ada terima kasih masjadan ada sesuatu yang menggelitik dari saya dari sepian urayan yang lengkap dari Mbak Mutiah dan Pemuka Cakrawala baru untuk semangat baru lagi dalam mempelajari tentang wanita pesan saya pada masa membaca membaca dan membaca bukan sekedar ada di kuliah bukan sekedar ngambil di internet tapi hanya segera tepi tapi baca seluruhnya tidak salah tentang feminisme kalau di UGM satu semester mempelajari feminisme belum tidak selesai saya masih kepingin lagi kuliah dengan Pak Bambang yang selalu menginspirasi saya setiap kali kuliah masih materinya baru dan baru sehingga saya terus kepingin itu jadi itu pesan mahasiswa tapi yang mengelidik saya perempuan perempuan-perempuan tadi belum terungkap mungkin ini menjadi tugas kami bagaimana hubungan antara ibu ibunya kartin kartin dengan ibunya itu belum terungkap dari situ kami saya melihat apa peranan babu mungkinkah mereka menjadi mandiri karena babu bukan karena ibunya sekarang terjadi bahkan transformasi makna babu pembantu asesai rumah tangga itu karena kejaran banyak kejaran gaji kalau dulu kan kejaran loyata yang sangat tinggi sekarang bagaimana kita itu menyerahkan anak kita kalau kita menuju karier tetapi dulu peranan babu sangat tinggi melalui pelancar sangat tinggi perasaan internal license dan keluarga itu saya belum menemukan sesuatu saya ingin tahu tentang itu bahkan itu pernah Pak Henry bilang wah Bunda itu menawarkan tentang babu sejarah tentang babu belum pernah PRT sudah pernah ditulis Pak Bapak tetapi babu dalam arti babu kemudian atur panggang batin putur sehingga anak-anak itu bukan karena tidak menemukan hubungan antara ibunya yang didekat dengan ibunya bagaimana kita memilih antara sebagai ibu mendidik anak yang sekarang curhatnya kepada medsos bukan kepada ibunya tetapi masih lari ke medsos kadang-kadang anak diminta makan bareng saja masih ada di kamer nyata mutat HP medsos tertawa sendiri sekiranya itu saya nanti bisa kita diskusi lebih lanjut tentang perempuan babu-babu ini kita bisa makan itu jadi intinya mahasiswa semua membaca 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 dan membaca itu sangat kita butuhkan bisa kita di pendidikan saya kira itu terima kasih terima kasih dengan antusias mengikuti diskusi hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu sutia selaku kepala program studi pendidikan sejarah terima kasih kepada ibu dokter mutia emini em hum terima kasih kepada ibu dokter sitifatimah mpd em hum yang telah berkenan menjadi narasumber dan menularkan ilmunya kepada kami semua bu mutia doakan mudah-mudahan saya bisa segera atau berguru lagi ke upan jendengan cepat demikian bapak ibu sekalian webinar pada siang hari ini saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya acara banyak kekurangan atau ada tutur kata yang kurang berkenan saya cukupkan bila hitup ikhwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu kami kembalikan ke saudari MC mbak Uliya Fatimah sejarah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini yaitu ibu dokter mutia amini emhum dari universitas kejamada dan juga ibu dokter siti fatima mpd emhum dari universitas negeri padang atas materi yang telah disampaikan pada hari ini kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada bapak dadan adik kurniawan selaku moderator yang telah memandu jalannya kegiatan baik untuk acara yang selanjutnya yaitu acara penutup namun sebelum itu kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang sudah kami share melalui room chat zoom dan acara yang selanjutnya terlebih dahulu kita akan melakukan sesi foto bersama kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama saya hitung untuk slide yang pertama satu dua tiga untuk slide selanjutnya ya baik terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar pada hari ini untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan mengucap hamdallah bersama-sama alhamdulillah baik akhirnya telah sampai pada akhir acara webinar kuliah tamu dengan tema perempuan dalam pendidikan dan pembangunan nasional telah kita lalui bersama semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber hari ini dapat memberikan materi materinya dapat memberikan ilmu bagi kita untuk hidup yang lebih baik ke depannya dari saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maternubun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih